Wang Chen, keluarga Wang, bajingan ini tercelah. Mencari Wall dan pulang dengan mencukur bulunya. Pada saat ini, semua orang di aula utama Gunung Suci memasang ekspresi buruk di wajah mereka. Jelas sekali, tindakan keluarga Wang telah menempatkan Gunung Sainte pada posisi yang sangat pasif. Melihat semakin banyaknya orang di kota Suci, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Hal ini membuat semua orang semakin membenci Wang Chen dan keluarga Wang. Sepertinya kuil itu harus dibuka. Setelah amarahnya meredah, terdengar desahan. Seorang tetua Gunung Sainte tampak sangat serius. Berita telah menyebar ke seluruh medan perang, dan banyak ahli datang. Kuil harus dibuka. Gunung Sainte ingin melawan Wang Chen. Namun, jelas bahwa Wang Chen telah membalikkan keadaannya. Hal ini membuat Gunung Sainte merasa sangat malu. Kuil sedang dibuka. Sial, apakah kita akan membiarkan orang-orang itu memperjuangkan kepentingan kuil kita? Jangan lupa bahwa kuil ini hanya dibuka setiap seratus tahun sekali. Hanya Holy Lord yang bisa masuk, dan hanya beberapa leluhur dan tetua yang bisa masuk. Setiap dibuka, hanya ada sembilan spot. Apakah kita akan membaginya? Seorang utusan Gunung Sainte bertanya dengan enggan. Ketika kuil dibuka, hanya sembilan orang yang bisa masuk untuk menerima baptisan Tuhan yang benar dan mewarisi kesempatan besar. Kesempatan seperti itu jelas sangat berharga. Karena kesempatan inilah Gunung Sainte telah berdiri selama ribuan tahun. Gunung Sainte selalu memiliki banyak sekali ahli. Apakah mereka akan membaginya kali ini? Ini tidak bisa diterima. Bagaimanapun, ini menyangkut manfaat Gunung Sainte. Mau bagaimana lagi? Apakah kita ingin dunia menertawakan Gunung Sainte? Penatua yang berbicara lebih dulu mencibir. Dia juga sangat tidak rela. Namun, sepertinya dia tidak punya pilihan lain selain membuka kuil tersebut. Semua orang di dunia sedang melihat Gunung Sainte. Gunung Sainte tidak boleh kehilangan muka seperti ini. Kali ini, jika Gunung Sainte menipu dunia, maka Gunung Sainte juga akan ditinggalkan dunia. Awalnya, kemunculan Wang Chen sebagai pewaris dewa sejati telah menempatkan Gunung Sainte dalam posisi yang sulit. Sekarang, jika Gunung Sainte terus mengabaikan pendapat dunia, maka Gunung Sainte akan berada dalam situasi yang sangat memalukan. Ini adalah situasi yang tidak boleh terjadi di Gunung Sainte. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah membuka candi. Tentu saja, mereka juga bisa memilih untuk menyangkal kabar pembukaan candi tersebut. Namun, jika itu yang terjadi, situasinya akan menjadi lebih sulit. Bukan hanya prestise Gunung Sainte yang rusak parah, namun rencana mereka untuk mengincar Wang Chen juga telah digagalkan. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Gunung Sainte terjebak dalam dilema. Saya hanya bisa mengaktifkannya. Di tengah dilema seperti itu, setelah sekian lama, seorang lelaki tua yang memimpin berkata tanpa ekspresi. Melihat ke arah kerumunan, lelaki tua terkemuka itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tuhan suci memiliki gagasan yang sama. Kali ini candi dibuka pada waktu yang tepat, jadi tidak ada masalah dalam aspek ini. Namun, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kembali kuota masuk kuil. Nada suara lelaki tua itu menjadi serius. Membuka kuil adalah sesuatu yang membuat mereka tidak punya pilihan lain. Namun, mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk menebus kekalahan tersebut. Juga, Wang Chen harus mati. Mata lelaki tua itu berkilat tajam. Kuil bisa dibuka dan Gunung Sainte bisa menerima kehilangannya. Namun, Wang Chen harus mati. Jika mereka masih tidak bisa membunuh Wang Chen setelah menderita kerugian, itu adalah hal yang paling tidak dapat diterima oleh Gunung Sainte. Gunung Sainte tidak akan melakukan sesuatu seperti kehilangan istri setelah kehilangan prajuritnya. Iya. Mendengar perkataan lelaki tua terkemuka itu, kerumunan itu saling memandang dan menjawab dengan suara yang dalam. Hasilnya tidak dapat diubah lagi. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah melakukan yang terbaik. Kali ini, mereka harus memastikan bahwa Wang Chen tidak akan bisa kembali. Mata semua orang bersinar dengan kilatan dingin. Juga, perhatikan orang-orang dari empat keluarga besar dan empat tanah suci. Beberapa orang tua di Gunung Sainte juga harus berhati-hati. Orang tua terkemuka itu sepertinya memikirkan sesuatu dan menambahkan. Itu benar, ini adalah kekhawatiran terbesar. Situasi internal Gunung Sainte tidak stabil. Saat ini, tidak boleh ada kesalahan. Terutama setelah empat keluarga besar dan empat tanah suci memperjelas pendirian mereka, beberapa lelaki tua dari empat keluarga besar dan empat tanah suci di Gunung Sainte telah menjadi bahaya besar yang tersembunyi. Hilangkan bahaya tersembunyi ini. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Mereka hanya bisa mengambil tindakan pencegahan. Mereka harus menghindari kecelakaan sebisa mungkin. Iya. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, ekspresi semua orang menjadi lebih serius. Gunung Sainte benar-benar diganggu oleh ancaman internal dan eksternal. Seluruh Gunung Sainte berada dalam suasana tegang karena perubahan di medan perang. Semua orang di kota suci bisa merasakannya. Tapi jadi apa? Gunung Sainte dengan murah hati mengakui pembukaan kuil suci. Apalagi mengajak para pahlawan bersaing memperebutkan hak masuk kuil suci. Karena mereka sudah menderita kerugian, Gunung Sainte mungkin lebih bermurah hati. Saat kabar tersebut tersebar, seluruh ahli di dunia sepertinya telah meminum obat perangsang. Emosi mereka bergejolak. Memang benar kabar dari keluarga uang. Memang benar, kuil suci misterius akan segera dibuka. Hal ini menyebabkan darah banyak orang mendidih. Huff, kuil suci. Namun, di tengah kegembiraan semua orang, beberapa orang tetap tenang. Misalnya saja Tuan Muda Ketiga. Setelah mendengar Gunung Sainte mengakui berita itu, Tuan Muda Ketiga mengungkapkan cibiran yang menghina. Sekelompok orang bodoh. Mereka mencari wall dan pulang tanpa dicukur. Apakah Anda ingin menebusnya sekarang? Cek cek cek, Gunung Sainte biasa saja. Tuan Muda Ketiga jelas mempunyai sikap menghina terhadap Gunung Suci. Meskipun mereka memiliki musuh yang sama, Wang Chen. Namun, bagaimana Tuan Muda Ketiga yang arogan bisa berkolusi dengan Gunung Sainte? Dia bahkan menolak ide pavilion pembantaian naga dan menolak menghubungi Gunung Sainte. Bagi Tuan Muda Ketiga, Gunung Sainte adalah sebuah aib. Ini karena Gunung Sainte telah meninggalkan warisan Dewa Sejati. Mereka mewarisi kehendak Dewa Sejati. Tapi bagaimana dengan sekarang? Pewaris Dewa Sejati telah muncul dan berdiri di depan mereka. Apa yang ingin mereka lakukan? Mereka ingin membunuh Pewaris Dewa Sejati. Mereka telah sepenuhnya menghianati kehendak Dewa Sejati. Ini adalah aib terbesar. Gunung Sainte adalah sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Bagaimana Tuan Muda Ketiga bisa mengagumi orang-orang seperti itu? Faktanya, dia lebih membenci kelompok orang munafik yang sok suci dari Gunung Suci daripada Wang Chen. Benarkah Tuhan? He he, aku pasti sedang melihat sesuatu. Saya ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan Anda miliki jika Anda tahu apa yang terjadi pada penerus Anda. Warisan yang tadinya Anda tinggalkan kini berusaha membunuh ahli waris Anda. Anda bahkan tidak ragu membuka kuil atas nama Anda untuk memikat Wang Chen hingga kematiannya. Lelucon yang luar biasa. He he. Setelah diserang balik oleh Wang Chen, kamu sebenarnya berani mengatakan bahwa kamu akan membuka kuil. Itu hanya mengubur kepala seseorang di pasir. Siapapun yang punya otak pasti tahu informasi apa yang terkandung di dalamnya. Siapapun yang bukan idiot pasti tahu bahwa tidak mudah untuk memasuki kuil. Gunung Suci Anda telah mengumpulkan banyak iblis tua selama jutaan tahun terakhir. Di bawah penghalang monster tua ini, berapa banyak orang yang bisa memasuki kuil? Sudut bibir Tuan Muda Ketiga melengkung membentuk cibiran saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Namun tak lama kemudian, cahaya dingin berkedip di matanya. Tapi, Wang Chen, aku tahu kamu akan datang. Anda dan saya sama-sama orang yang sombong. Benarkan, Anda tidak mungkin takut dengan Gunung Sainte. Anda tahu ini tempat yang berbahaya, namun Anda tetap datang, bukan? Baiklah, daripada membiarkan orang-orang tua dari Gunung Sainte itu membunuhmu dengan menyedihkan, kenapa tidak biarkan aku membunuhmu? Benarkan. Mata Tuan Muda Ketiga menjadi lebih dingin ketika dia memikirkan Wang Chen. Wang Chen telah mempermalukan Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga sangat ingin membunuh Wang Chen. Aku akan membunuhmu. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan. Setelah aku membunuhmu, aku akan memberimu hak untuk memasuki kuil. Jangan pernah berpikir untuk menghentikanku. Wajah Tuan Muda Ketiga menjadi gelap. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat kekejauhan. Melihat waktunya, sudah waktunya. Tuan Muda Ketiga perlahan keluar dari kota Suci. Ketika Wang Chen meninggalkan aliansi sembilan kota, Tuan Muda Ketiga segera menerima kabar tersebut. Dia tahu bahwa Wang Chen akan datang ke Gunung Sainte. Sudah waktunya. Tuan Muda Ketiga mengerahkan kekuatannya ketika dia memikirkan penghinaan yang dideritanya di luar kota Yan. Kali ini, dia ingin mengembalikan semua penghinaan kepada Wang Chen. Niat membunuh Tuan Muda Ketiga melonjak saat dia menuju ke arah asal Wang Chen. Dia bahkan tidak berniat memberi Wang Chen kesempatan untuk memasuki kota Suci. Ini adalah kesempatan terakhir Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga dapat dengan jelas merasakan kemarahan pavilion pembantaian naga. Bahkan Tuan Muda Ketiga tidak berani gegabuh menghadapi kemarahan seperti itu. Dia tidak dapat menahan amarah yang harus dia tanggung setelah kegagalan ini. Dan aliansi sembilan kota. Tampaknya mereka sangat marah. Hal ini membuat Tuan Muda Ketiga semakin bertekad. Angin bersiul di telinganya. Hanya tinggal dua hari lagi sebelum kuil dibuka. Wang Chen dan yang lainnya sudah mendekati gunung Sainte. Saat ini, mereka hanya berjarak seribu mil dari kota Suci. Jika mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, mereka bahkan dapat mencapai kota Suci hari ini. Ini setengah hari lebih awal dari yang diperkirakan. Mereka punya cukup waktu. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam menghela nafas lega. Pemandangan di sekitar mereka dengan cepat surut. Wang Chen, dengan ekspresi serius, terus bergerak maju dengan beberapa orang di belakangnya. Tidak peduli bahaya apa yang ada di depan, Wang Chen tidak takut. Tuan Muda Ketiga. Paviliun Pembantaian Naga. Dan Gunung Sainte. Atau apakah ada lebih banyak musuh? Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen saat bibirnya membentuk senyuman dingin. Tidak peduli siapa orang itu, tidak ada yang bisa menghentikan Wang Chen untuk bergerak maju. Kali ini, dia pasti pergi ke kuil. Wang Chen pun bertekad untuk mendapatkan kitab suci. Mata Wang Chen bersinar saat aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Aura ini menyebabkan Wang Yan dan orang lain di samping Wang Chen melihatnya. Hmm, itu adalah. Namun, sebelum yang lain sempat bertanya apapun, Wang Yan, yang berada di samping Wang Chen, tiba-tiba berhenti. Dia sepertinya telah melihat sesuatu dan ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi serius. Murid Wang Yan berkontraksi saat dia berhenti bergerak maju dan berkata dengan nada serius. Bukankah ada sosok yang berdiri di tepi hutan tak jauh di depan mereka? Apalagi sosok itu sudah tidak asing lagi bagi Wang Yan. Dalam sekejap, jantung Wang Yan berdetak kencang. Setelah gagal membunuh Wang Chen secara langsung, Bandung mengganti topik dan mulai mempertanyakan Wang Chen. Wang Chen tidak mati. Baginya, ini jelas merupakan berita terburuk. Dia tidak bisa membiarkan Wang Chen terus hidup. Lebih penting lagi, dia mulai ragu. Dia curiga kematian Wan Hua dan yang lainnya ada hubungannya dengan Wang Chen. Wang Chen tiba-tiba muncul setelah menghilang selama sebulan. Dan ketika Wang Chen muncul, Wan Hua dan yang lainnya semuanya mati. Apa yang sedang terjadi? Wan Long tidak percaya bahwa tidak ada hubungan antara keduanya. Juga, kemana perginya Wang Chen dalam satu bulan ini? Mengapa mereka mencari di seluruh lembah Yin Hua tetapi tidak menemukan jejak Wang Chen? Lebih penting lagi, Wan Hua secara pribadi telah melihat Wang Chen memasuki lembah Yin Hua. Terlebih lagi, setelah Wang Chen masuk, angin roh Yin datang. Bagaimana dia bisa menghindarinya? Itu semua keraguan Bandung. Wang Chen membuat Bandung merasakan bahaya. Orang seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup. Dia harus dibunuh. Mendengar perkataan Bandung, Wang Chen mengerutkan kening dan memperlihatkan senyuman dingin. Tentu saja dia tahu apa yang dipikirkan Bandung. Tentu saja dia tahu apa yang diinginkan Bandung. Kejahatan. Kejahatan apa yang saya lakukan? Saya telah berada di lembah Yin Hua selama tiga bulan. Wang Chen mendengus dingin. Lembah Yin Hua. Mendengar perkataan Wang Chen, Bandung mendengus dingin. Masih berbohong. Sebulan yang lalu, angin roh Yin melanda. Saya mengirim Wang Hua ke lembah Yin Hua untuk mencari Anda, tetapi dia tidak menemukan Anda. Apa yang sedang terjadi? Wajah Bandung muram. Lembah Yin Hua. Lelucon yang luar biasa. Jika Wang Chen berada di lembah Yin Hua, mereka pasti sudah menemukannya sejak lama. Mungkinkah Wang Chen bisa menjadi tidak terlihat? Wang Hua. Wang Chen mencibir saat menyebut Wang Hua. Dia hanyalah orang mati. Di saat yang sama, kilatan dingin melintas di matanya. Sebulan yang lalu, sebelum datangnya angin roh Yin, Wang Hua meminta saya memasuki lembah Yin Hua untuk berpatroli. Itu adalah ide Komandan Wan. Karena akan ada perubahan besar di lembah Yin Hua, saya harus menjaga lembah Yin Hua setiap saat. Pada hari pertama saya memasuki lembah Yin Hua, neter spirit Gail menyerang. Aku ingin tahu apakah Komandan Wan berhutang penjelasan padaku. Karena sudah terlanjur berselisih, Wang Chen tak peduli dengan sikap Bandung. Dia mendengus dingin. Itu adalah konfrontasi yang saling balas. Menghadapi orang yang jelas-jelas ingin membunuhmu, kamu tetap ingin menempelkan wajah hangatmu ke pantat yang dingin. Ini hanya meminta penghinaan. Wang Chen tidak akan sampai sejauh ini. Komandan Wan, kamu. Mendengar perkataan Wang Chen, wajah Yosin Yan langsung berubah muram. Dia berteriak dengan dingin. Sebelum Yin Spirit Gail tiba, dia sebenarnya meminta Wang Chen memasuki lembah Yin Hua untuk menjaga lembah Yin Hua, dan memintanya untuk tidak meninggalkan lembah Yin Hua setiap saat. Ini hanyalah pembunuhan. Itu adalah pembunuhan yang terang-terangan. Bagaimana mungkin Yosin Yan tidak marah? Tidak hanya Yosin Yan, orang-orang lainnya juga memasang ekspresi aneh saat ini. Bahkan wajah Yen Seng Yue berubah muram. Wang Chen ini adalah sasarannya. Apa yang dimaksud Bandung dengan melakukan hal tersebut? Ini hanya meremehkannya. Yen Seng Yue juga marah. Selain Yen Seng Yue, Bai Chen dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Tindakan Bandung memang sedikit berlebihan. Hari ini, dia bisa memperlakukan Wang Chen seperti ini. Di masa depan, mengapa dia tidak bisa memperlakukan mereka dengan cara yang sama? Mereka punya sedikit kewaspadaan terhadap Bandung. Komandan Wan, apa yang terjadi? Kami memiliki statistik terperinci tentang hari-hari ketika Yin Spirit Gale melewati lembah Yin Hua. Ketika Yin Spirit Gale melanda, tidak ada seorang pun yang diizinkan memasuki lembah Yin Hua. Sekarang, bukankah sebaiknya Anda memberi kami penjelasan atas tindakan Anda? Bahkan wajah Xuan Hongyu sangat jelek saat ini. Kata-kata Wang Chen membuat marah Xuan Hongyu. Sebelumnya, dia mengira Wang Chen telah memasuki lembah Yin Hua dengan gegabuh karena dia telah melupakannya. Siapa sangka, ini masalahnya. Tidak heran, pantas saja Wan Hua tiba-tiba menghilang dari pangkalan sebulan yang lalu. Jadi, dia pergi untuk melakukan ini. Di bawah pengawasan Wan Hua, Wang Chen tidak punya pilihan selain memasuki lembah Yin Hua. Kemudian, dia bertemu dengan Yin Spirit Gale. Kali ini, Yin Spirit Gale merupakan yang terbesar tahun ini. Niat Bandung jelas sekali. Xuan Hongyu tidak bisa lagi mentolerir pembunuhan terang-terangan seperti itu. Dia juga komandan neraka Inferno tingkat keempat. Bagaimana mungkin dia tidak marah pada hal seperti itu? Di bawah tatapan orang banyak, dan di bawah pertanyaan Xuan Hongyu, Wang Chen, dan Yosin Yan, wajah Bandung menjadi semakin jelek. Sial, aku benar-benar membiarkan orang ini keluar hidup-hidup. Bandung mengumpat dalam hati. Ketika dia melakukan ini, dia secara alami tahu apa konsekuensinya jika dia terekspos. Dia akan dihadapkan pada situasi yang sangat memalukan. Dia bahkan mungkin harus memikul tanggung jawab Gunung Sainte. Namun, dia tidak peduli dan tetap melakukannya. Alasannya sederhana. Selama Wang Chen meninggal, siapa yang tahu bahwa dialah yang memberi perintah. Tapi sekarang, Wang Chen kembali hidup. Ini jelas merupakan kesalahan terbesar yang pernah mereka lakukan. Ini juga menjadi alasan lain mengapa Bandung sangat ingin membunuh Wang Chen. Huff, Wang Chen, kamu memfitnahku. Aku tidak memberi perintah seperti itu. Bandung memutar matanya dan langsung menyangkal. Huff. Mendengar perkataan Bandung, Wang Chen mencibir dingin. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan memori kristal. Kristal memori. Melihat item ini, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Memori kristal adalah barang yang sangat langka dan berharga. Di bawah rangsangan kekuatan batin sejati, ia dapat langsung mengingat adegan dan kata-kata tertentu. Barang ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Harganya sangat mahal. Wang Chen benar-benar mengeluarkan barang ini. Pada saat ini, ketika Wang Chen mengeluarkan item ini, terlihat jelas item apa yang disimpan di memori kristal ini. Wajah Bandung berubah pucat. Wang Chen mencibir sambil menstimulasi kekuatan batin sejatinya, menyuntikannya ke dalam kristal. Wang Chen, Komandan Wan telah memerintahkanmu untuk segera pergi ke kedalaman Lembah Yin Hua dan menjaganya. Dalam beberapa hari terakhir, celah ruang waktu telah rusak, dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya telah menimbulkan kekacauan. Lembah Yin Hua adalah jalan keluar yang penting. Anda harus menjaganya setiap saat tanpa ada kecelakaan. Jika kamu berani meninggalkan Lembah Yin Hua, bunuhlah tanpa ampun. Di bawah rangsangan Wang Chen, di bawah pantulan kristal, sebuah pemandangan muncul di kehampaan. Lalu terdengar suara familiar Wan Hua. Benar saja, yang tersimpan di dalamnya adalah kata-kata perintah Wan Hua. Dan pemandangan hari itu. Inilah yang ditinggalkan Wang Chen hari itu. Kristal memori ini diberikan kepada Wang Chen oleh Yosin Yan. Dengan sumber keuangan keluarga Ryu, itu hanya sedikit. Yosin Yan punya satu. Tapi dia memberikannya pada Wang Chen. Hari itu, ketika Wan Hua datang menemuinya, Wang Chen menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Terutama ketika dia mendengar bahwa Wan Hua ingin dia memasuki Lembah Yin Hua, Wang Chen tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia diam-diam merekam adegan ini dengan memori kristal. Kemudian, Wang Chen memasuki Lembah Yin Hua. Tentu saja, itu bukan karena perintah Wan Hua. Karena pada saat itu, Wang Chen tahu betul bahwa angin roh jahat akan datang. Memasukinya sangat berbahaya. Tanpa Firimun, mustahil bagi Wang Chen untuk memasukinya. Namun, Wang Chen mendapat bantuan dari Flaming Moon. Oleh karena itu, dia tetap masuk untuk menyelidiki apa yang dicari Flaming Moon. Dengan kristal memori ini, Wang Chen melangkah ke Lembah Yin Hua. Itulah mengapa adegan ini terjadi. Saat adegan ini muncul, semua orang melihat kebenaran dari masalah tersebut. Untuk sesaat, situasi Bandung semakin sulit. Huh, Wan Hua ini berani memberikan perintah palsu. Dia mendekati kematian. Merasakan tatapan orang banyak, mulut Bandung bergerak-gerak dan meraum marah. Kali ini, dia bisa dianggap telah menyalahkan Wan Hua. Kalau tidak, kalau Gunung Sainte terus melanjutkannya, Bandung akan mendapat masalah besar. Adapun Wan Hua, bagaimanapun, tidak masalah jika dia mati. Mendengar perkataan Bandung, penonton memutar bola matanya. Semua orang tahu itu bohong. Bagaimana dengan pesanannya? Suan Hongyu bertanya dengan dingin. Pencuri ini pasti mencuri sidik jariku dan berhasil. Bandung terus berdalih. Situasi yang terjerumus ke dalam situasi yang begitu sulit membuat Bandung mengertakkan gigi. Pergi dan jelaskan pada Gunung Sainte. Suan Hongyu berkata terus terang. Bandung yang terus-menerus melampaui batas membuat Suan Hongyu marah. Dia meminta kristal memori kepada Wang Chen. Nak, pinjamlah untuk beberapa hari. Saya akan mengembalikannya kepada Anda ketika waktunya tiba. Tenang saja, Mount Sainte bakal kasih penjelasannya. Suan Hongyu berkata dengan pasti. Jelas, dia akan melanjutkan masalah ini sampai akhir. Mendengar perkataan Suan Hongyu, wajah Bandung semakin jelek. Huh, Wang Chen, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Saya ingin bertanya, setelah neter spirit gail, kamu di mana? Dipenuhi kebencian, Bandung kembali mempertanyakan Wang Chen. Lembah Yin Hua, Wang Chen masih memberikan jawaban yang sama. Pembohong, saya telah mencari di Lembah Yin Hua secara menyeluruh. Kenapa aku tidak melihatmu? Tanya Bandung dengan ekspresi galak. Mencari, Wan Hua dan Komandan Wan, saya tidak tahu mengapa Komandan Wan menggeledah Lembah Yin Hua. Apakah karena menurutnya Saudara Chen sudah mati? Jika itu masalahnya, mengapa Komandan Wan tidak memberi tahu semua orang? Yosin Yan mulai bertanya. Ini, wajah Bandung berubah. Jika dia yakin Wang Chen sudah mati, maka, dia akan mencari sendiri. Kembalinya Wang Chen menimbulkan serangkaian masalah, menempatkan Bandung dalam situasi yang sangat sulit. Wan Long terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Saya hanya ingin memastikan apakah Wang Chen sudah mati atau belum. Ujar Bandung. Lembah Yin Hua, kamu di mana? Dia mengubah topik pembicaraan menjadi Wang Chen. Di Gua Inti Lembah Yin Hua, saat meter spirit Gail datang, saya memasukinya secara kebetulan. Wang Chen berkata sambil tersenyum. Seperti yang kuduga, seru Bandung dalam hatinya. Seperti yang dia prediksi, Wang Chen berada di Gua Inti. Bagaimana dia bisa masuk? Wajah Bandung terus berubah. Saat ini, Bandung malah menyayangkannya. Jika dia tahu Wang Chen ada di Gua Inti, Bandung pasti sudah masuk ke dalam gua dan membunuh Wang Chen, meski itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Dengan begitu, dia bisa menyelesaikan semua masalahnya. Bagaimana dia bisa berada dalam situasi sulit sekarang? Lebih penting lagi, cermin emas dan mata Rosevins. 1193 Apakah kamu bertanggung jawab atas kematian Wan Hua dan yang lainnya? Bandung mengertakkan gigi dan bertanya. Niat membunuhnya sangat besar. Bandung mengubah topik. Dia lebih mengkhawatirkan situasi Wan Hua dan yang lainnya. Jadi life token mereka rusak dan hidup mereka layu. Wan Hua dan yang lainnya pasti mati. Apalagi mereka berada di lembah Yin Hua. Saat ini, Wang Chen muncul. Jelas sekali, dia berasal dari lembah Yin Hua. Kematian Wan Hua ada hubungannya dengan dia. Wan Hua, mereka sudah mati. Aku tidak melakukannya. Wang Chen berkata dengan tenang. Wan Hua dan yang lainnya pasti mati. Wang Chen membunuh mereka secara pribadi. Tapi kenapa dia memberitahu Bandung? Bajingan, itu pasti kamu. Teriak Bandung dengan nada muram. Lalu, dia hendak menyerang Wang Chen lagi. Bandung, hentikan. Melihat aksi Bandung, bahkan Suan Hongyu pun tak bisa menahan amarahnya. Bandung ini terus melanggar aturan. Sekarang, dia ingin membunuh Wang Chen lagi dan lagi. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Padahal Bandung adalah komandan neraka Inferno tingkat keempat. Tapi neraka Inferno tingkat keempat bukan miliknya. Dan Suan Hongyu dan yang lainnya. Neraka Inferno ini juga bukan milik Wan Jia. Suan Hongyu berdiri di depan Wang Chen dan memandang Bandung dengan dingin. Ia yakin jika Bandung berani mengambil tindakan, ia akan menghentikannya tanpa ragu. Menghadapi dengusan dingin Suan Hongyu, ekspresi Bandung terus berubah. Kamu, Minggir, Wan Long berteriak. Beraninya kamu, Suan Hongyu tidak mundur. Setelah jeda singkat, Suan Hongyu tertawa dingin. Wan Hua dan yang lainnya pantas menerima kematian mereka. Anda yang menyebabkannya. Anda bisa menjelaskan masalah ini kepada Gunung Sainte. Anda diam-diam mengirim orang ke lembah Yin Hua untuk menjebak Wang Chen. Terlebih lagi, Anda diam-diam mengirim empat orang ke lembah Yin Hua dengan niat jahat. Pada saat ini, Suan Hongyu dapat dianggap telah melepaskan semua kepura-pura dengan Wan Long. Bagus sangat bagus. Melihat bagaimana Suan Hongyu membela Wang Chen tanpa memberinya wajah apapun, Bandung mencibir dengan marah. Kemudian, dengan lambayan tangannya, dia berbalik dan berkata kepada yang lain, ayo pergi. Lembah Yin Hua. Di bawah penghalang Suan Hongyu, dia untuk sementara waktu menyerah pada gagasan membunuh Wang Chen. Jelas, dengan halangan Suan Hongyu, mustahil baginya untuk membunuh Wang Chen. Kekuatan Suan Hongyu tidak kalah dengan miliknya. Terlebih lagi, jika dia dengan paksa mengambil tindakan dan Gunung Sainte benar-benar melanjutkan masalah tersebut, bagaimana dia akan menjelaskannya? Bagaimanapun, Wang Jia bukanlah anggota dari enam keluarga garis keturunan besar. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menantang Gunung Sainte. Dia juga tidak memiliki kualifikasi untuk melawan enam keluarga besar garis keturunan. Enam keluarga besar keturunan adalah anggota inti Gunung Sainte. Mereka adalah eksistensi yang dapat mempengaruhi keputusan Gunung Sainte. Bahkan keluarga Suan Ming, tempat asal Suan Hongyu, lebih kuat dari Wang Jia. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dengan pemikiran ini, dia memimpin anak buahnya menuju lembah Yin Hua dengan ekspresi muram. Bukankah Suan Hongyu menginginkan bukti? Lalu dia akan menemukan bukti. Bukankah Wang Chen menyangkalnya? Kemudian dia akan menemukan bukti dan memaksa Wang Chen untuk mengakuinya. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan empat harapan masa depan Wan Jia mati sia-sia. Apakah kamu ingin melihatnya? Suan Hongyu bertanya kepada Wang Chen ketika dia melihat Bandung sudah jauh. Pergi, Wang Chen menganggup dan mencibir. Hei hei, aku yakin dia tidak akan bisa menemukan bukti apapun, kan? Suan Hongyu tersenyum penuh arti. Senyuman ini sepertinya menunjukkan bahwa dia telah mengetahui segalanya. Ini mengejutkan Wang Chen. Sepertinya Suan Hongyu juga menduga bahwa dialah pelakunya. Kali ini, waktunya tidak tepat. Wang Chen menghela nafas dalam hati. Namun, satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah Suan Hongyu tidak memiliki niat buruk. Ini adalah penghiburan terbesar. Adapun buktinya, dia akan membiarkan Bandung meluangkan waktu untuk menemukannya. Lembah Yin Hua, Bandung datang dengan wajah muram. Dia bahkan tidak menemukan bekas darah. Adapun buktinya, tidak perlu menyebutkannya. Wan Hua, Wan Ying, dan yang lainnya sepertinya menghilang begitu saja. Mereka sama sekali tidak datang ke Lembah Yin Hua. Mereka benar-benar musnah. Tidak ada bukti yang tersisa sama sekali. Meskipun ada cacat di pintu masuknya, itu hanyalah tanda hitam. Itu adalah jejak-jejak yang ditinggalkan oleh racun Raja Kalajengking untuk menghancurkan mayat-mayat yang belum ditutupi. Namun, ini tidak membuktikan apapun. Siapa yang dapat membuktikan bahwa ini adalah ulah Raja Kalajengking? Itu lebih terlihat seperti karya binatang iblis. Oleh karena itu, wajar saja jika Bandung tidak menemukan darah yang berguna. Wan Hua dan yang lainnya dipastikan tewas. Namun, tidak ada petunjuk. Satu-satunya hal yang mengejutkan semua orang adalah Lembah Yin Hua telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Neter Spirit Wind paling berbahaya di masa lalu telah menghilang. Saat ini, Lembah Yin Hua tandus. Yang tersisa hanyalah keheningan yang mematikan. Keheningan seperti itu membuat orang merasa tidak nyaman. Apa yang sedang terjadi? Melihat semua Neter Spirit Wind telah menghilang, Xuan Hongyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Wang Chen di sampingnya dan bertanya. Mungkin hanya Wang Chen satu-satunya yang bisa memberinya jawaban. Karena Wang Chen adalah orang terakhir yang meninggalkan Lembah Yin Hua. Aku tidak tahu. Sebulan yang lalu, saya tersedot ke dalam Neter Spirit Wind. Saya tidak kehilangan nyawa saya secara kebetulan dan memasuki gua bawah tanah. Beberapa hari yang lalu, saya akhirnya menemukan pintu keluar dan melarikan diri dari gua bawah tanah. Saya kembali ke Lembah Yin Hua, dan selesai. Menghadapi pertanyaan Xuan Hongyu, Wang Chen menjawab seperti ini. Faktanya, Wang Chen tidak begitu jelas tentang hal ini. Karena ketika dia meninggalkan gua bawah tanah dan kembali ke Lembah Yin Hua, Wang Chen terkejut saat menyadari bahwa Neter Spirit Wind telah menghilang. Perubahan yang mengejutkan seperti itu benar-benar terjadi di Lembah Yin Hua. Apa yang terjadi di antara keduanya? Mungkin, satu-satunya hal yang bisa dia tebak adalah masalah ini pasti ada hubungannya dengan Flaming Moon. Secara samar-samar, Wang Chen juga dapat menyimpulkan bahwa masalah ini pasti terkait dengan pintu masuk misterius yang dia lihat di gua bawah tanah. Terlebih lagi, Neter Spirit Wind semuanya datang dari sana. Itu adalah eksistensi milik benua Bulan Merah. Sekarang Flaming Moon telah pergi dan lorong ditutup, Neter Spirit Wind menghilang secara alami. Benar, ini adalah keputusan Wang Chen. Namun, dia jelas tidak akan menceritakan hal ini kepada Swan Hong Yu dan yang lainnya. Dia tidak bisa mendapatkan petunjuk apapun dari Wang Chen, yang membuat Swan Hong Yu semakin cemberut. Tak hanya Swan Hong Yu, saat ini Bandung pun untuk sementara mengesampingkan urusan Wan Hua dan lainnya dan mulai mempelajari perubahan di Lembah Yin Hua. Lembah Yin Hua bisa dianggap sebagai tempat paling berbahaya di lapisan keempat neraka Inferno. Setengah baya, Neter Spirit Wind masih ada. Sangat misterius. Tidak ada yang bisa mendalaminya. Tapi sekarang, semua Neter Spirit Wind telah menghilang. Mungkinkah, Wan Hua dan yang lainnya benar-benar tidak dibunuh oleh Wang Chen? Bandung mau tidak mau memikirkan hal ini. Semua Neter Spirit Wind telah menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Wan Hua dan yang lainnya mati dan menghilang? Apakah ini pembantaian terakhir Neter Spirit Wind, atau karena kejadian tak terduga yang melibatkan mereka? Kapan kamu kembali ke Lembah Yin Hua? Bandung memicinkan matanya dan bertanya pada Wang Chen. Kemarin sore, Wang Chen sedikit menunda waktunya. Kemarin pagi, dia membunuh Wan Hua dan yang lainnya, dan pada siang hari, dia membunuh Wan Ying. Jadi, tentu saja, dia tidak bisa mengatakan bahwa itu terjadi kemarin pagi. Kemarin sore, Bandung kembali mengernyit. Jika itu masalahnya, maka mungkin, Wan Hua dan yang lainnya benar-benar tidak dibunuh oleh Wang Chen. Perubahan yang terjadi di Lembah Yin Hua sempat mengalihkan sebagian perhatian kota Bandung. Meski tidak cukup membuat Bandung tidak mencurigai Wang Chen sepenuhnya, tapi itu cukup untuk mengurangi kecurigaan mereka sebesar 20 persen hingga 30 persen. Tak hanya Bandung, Yen Seng Yue dan lainnya juga mulai mencurigai Wang Chen. Bagaimanapun juga, perubahan di Lembah Yin Hua terlalu aneh. Apakah ini ketenangan sebelum badai? Atau apakah itu kekacauan setelah badai? Tidak ada yang tahu. Alasan utama mengapa orang-orang kurang curiga terhadap Wang Chen, atau lebih tepatnya, mengapa beberapa orang tidak mencurigai Wang Chen sama sekali, adalah kekuatannya. Apa kekuatan Wang Chen? Dia hanyalah seorang seniman bela diri yang baru saja menjadi seniman bela diri suci. Bagaimana dengan Wan Hua dan yang lainnya? Mereka adalah seniman bela diri suci yang kuat. Wan Hua bahkan merupakan artis bela diri suci peringkat 6 atau 7. Bisakah orang seperti itu dibunuh oleh Wang Chen? Apalagi itu dilakukan tanpa meninggalkan jejak. Apalagi selain Wan Hua, ada tiga orang lainnya. Keempat orang ini, dibunuh tanpa meninggalkan jejak, hanya ada segelintir orang di api penyucian tingkat keempat yang bisa melakukan itu. Dan beberapa orang ini, jelas sekali, Wang Chen bukan salah satu dari mereka. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen mendapat keuntungan dari bencana tersebut. Kita sudah sampai di pintu masuk. Pada saat yang sama, Bandung memimpin rombongan menuju area inti pintu masuk. Melihat ke pintu masuk, Bandung mengerutkan kening. Di bawah kepemimpinannya, kelompok itu dengan hati-hati masuk lebih dalam ke pintu masuk. Sayangnya, mereka kembali kecewa. Setelah angin roh yin menghilang, ini hanyalah sebuah gua biasa. Paling-paling, ada beberapa jejak angin roh yin yang telah melanda selama ribuan tahun. Dalam keadaan seperti itu, mereka secara alami tidak menemukan apapun setelah mencari beberapa saat. Bajingan, Bandung mau tak mau mengumpat ketika mereka kembali keluar lembah yinhua. Pada saat yang sama, dia menatap tajam ke arah Wang Chen. Dia masih memiliki niat membunuh yang kuat terhadap Wang Chen, tetapi perubahan di lembah yinhua membuatnya sangat bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Kembali. Akhirnya, tanpa hasil apapun, dia hanya bisa memimpin rombongan meninggalkan lembah yinhua dan kembali ke perkemahan. Dengan lenyapnya angin roh yin, tidak ada satupun batu roh yin yang dapat ditemukan, dan tidak ada jejak wanhua dan orang lain yang terbunuh dapat ditemukan. Hal ini membuat hati Wan Long sangat busuk. Ini sangat buruk. Dengan keraguan dan berat hati, rombongan akhirnya kembali ke perkemahan setelah tiga hari. Baiklah kalian semua boleh turun. Siap-siap, tiga hari kemudian, anda akan pergi ke celah ke sembilan dan berjaga di sana. Setelah kembali ke perkemahan, Bandung melambaikan tangannya dan berkata kepada Wang Chen dan yang lainnya. Tanpa bukti apapun, tentu saja dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Wang Chen. Dengan perlindungan Xuan Hongyu, apa yang bisa dia lakukan? Kini, sakit kepala terbesar di Bandung adalah bagaimana menjelaskan kepada Gunung Sainte. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Adapun Wang Chen, dia hanya bisa memikirkannya nanti. 1194 Melihat Wang Chen dan yang lainnya telah pergi, termasuk Xuan Hongyu, Bandung mau tidak mau membanting telapak tangannya ke atas meja di depannya. Ledakan Dengan ledakan, bahkan meja kayu, yang sangat seimbang, hancur berkeping-keping oleh telapak tangan itu, berubah menjadi debu. Wang Chen, Xuan Hongyu, aku belum selesai denganmu. Bandung mengertakan gigi dan berkata, meski tidak ada bukti bahwa Wang Chen telah membunuh Wan Hua dan yang lainnya. Namun, Bandung tidak melepaskan ide Wang Chen. Wang Chen tidak bisa dibiarkan hidup. Apalagi dari sudut pandang Bandung, meski Wan Hua dan yang lainnya tidak dibunuh oleh Wang Chen, kematian mereka pasti ada hubungannya dengan Wang Chen. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu kebetulan ketika Wang Chen muncul, Wan Hua dan yang lainnya semuanya meninggal. Selain itu, Wan Hua dan yang lainnya memasuki lembah Yin Hua untuk mencari Wang Chen. Jika bukan karena pencarian Wang Chen, apakah Wan Hua dan yang lainnya akan mati? Oleh karena itu, Wang Chen pasti ada hubungannya dengan masalah ini. Lebih penting lagi, mengapa lembah Yin Hua tiba-tiba berubah? Juga, mengapa Wang Chen bisa lolos dari serangan netter spirit Gale dan bertahan? Terlebih lagi, mengapa dia bisa memasuki gua inti lembah Yin Hua dengan lancar? Apa yang ditemui Wang Chen di dalam gua? Mengapa mereka tidak menyadari sesuatu yang aneh setelah memasuki gua hari ini? Yang membuat Bandung semakin curiga adalah kekuatan Wang Chen yang semakin meningkat. Benar, meskipun Wang Chen berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan auranya. Namun, siapakah Bandung itu? Dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Dia jelas merasakan ada yang salah dengan aura di tubuh Wang Chen. Meskipun aura ini sangat lemah, namun tersembunyi dengan sangat baik. Namun, masih ada momen ketika dia menangkapnya. Aura ini sangat kuat. Dia bahkan telah mencapai level Saint Warrior tingkat menengah. Ini berarti Wang Chen telah meningkat pesat. Semua ini membuat Wang Chen semakin curiga terhadap Wang Chen. Keinginannya untuk membunuh Wang Chen semakin kuat. Gunung Sainte Setelah mengesampingkan topik Wang Chen, Bandung mengerutkan kening. Gunung Sainte Selanjutnya, dia harus memikirkan bagaimana menghadapi pertanyaan Gunung Sainte. Dia telah mengirim orang untuk menipu Wang Chen ke Lembah Yin Hua untuk mati, dan telah mengirim orang ke Lembah Yin Hua untuk mencarinya. Meskipun dia bisa berdali, akankah Gunung Sainte mempercayainya. Bahkan jika dia mempercayainya, Gunung Sainte pasti akan mencurigainya di masa depan. Wan Jia kemungkinan besar akan dimasukkan dalam daftar tersangka Mount Sainte. Semua itu membuat Bandung sangat tidak senang. Setelah sekian lama, Bandung mengertakkan gigi dan mendengus keras, Sialan Wang Chen, aku akan mengampunimu sekarang. Untuk saat ini, dia harus menghadapi Gunung Sainte terlebih dahulu. Adapun Wang Chen, dia hanya bisa menunggu sampai masalah Gunung Sainte selesai. Sekarang, dia hanya bisa membiarkan Wang Chen pergi ke celah ke-9 dan menjaganya. Apalagi masih ada Yen Seng Yue, kan? Selama Yen Seng Yue ada di sana, Wang Chen pasti akan mati. Yen Seng Yue, kuharap kamu tidak mengecewakanku. Meski penampilan Yen Seng Yue hari ini membuat Bandung tidak senang. Namun, untuk sementara dia menaruh ketidakbahagiaan ini di lubuk hatinya. Saat ini, dia masih harus bergantung pada Yen Seng Yue untuk membantunya membunuh Wang Chen. Setelah kembali ke tendanya, Wang Chen menghela nafas lega. Hari ini, menghadapi serangan berulang kali di Bandung, dia pasti sudah mati jika bukan karena bantuan Suan Hong Yu, bukan. Ini bisa dianggap sebagai dia berhutang budi pada Suan Hong Yu. Kalau tidak, bahkan dengan kekuatan Wang Chen yang kuat, mustahil baginya untuk bertarung melawan Bandung. Dia hanya akan dibunuh. Dengan kekuatan seorang seniman bela diri Orde ke-6, mustahil baginya untuk melawan Bandung. Saudara Chen, ada apa? Melihat Wang Chen berpikir keras, Yosin Yan mau tidak mau bertanya setelah sekian lama. Saat mendengar berita kematian Wang Chen kemarin, Yosin Yan sangat khawatir. Untungnya, dia bertahan. Pada akhirnya, Wang Chen baik-baik saja. Jika tidak, dia yakin Yosin Yan akan membunuh Bandung dan Wang Jia dengan cara apapun. Saya baik-baik saja, Wang Chen kembali sadar dan menjawab sambil tersenyum. Untuk saat ini, dia tidak berniat memberitahu Yosin Yan tentang apa yang terjadi di Flaming Moon. Setelah memindai sekeliling dengan Divine Sense-nya, Wang Chen menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa tidak ada orang di sekitarnya. Sin Er, kamu sudah memasuki jajaran artis bela diri Orde keempat. Wang Chen bertanya pada Yosin Yan. Setelah tidak bertemu dengannya selama tiga bulan, kekuatan Yosin Yan kembali meningkat pesat. Ini membuat Wang Chen merasa malu. Seperti inilah bakat sebenarnya. Dibandingkan dengan bakat Yosin Yan, Wang Chen bahkan tidak merasa bahwa bakatnya sendiri layak untuk disebutkan. Mem, seniman bela diri tingkat keempat. Yosin Yan tidak menyembunyikan apapun dari Wang Chen dan menjawab langsung. Dalam tiga bulan, dia telah maju dari artis bela diri Orde ketiga menjadi artis bela diri Orde keempat. Hal ini dapat dianggap sebagai kemajuan besar. Semua ini untukmu. Mereka akan membantu Anda memasuki jajaran artis bela diri Orde ke-6. Setelah mendapat penegasan dari Yosin Yan, Wang Chen mengeluarkan tas dan menyerahkannya kepada Yosin Yan. ini. Mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat tasnya, Yosin Yan mengerutkan kening dan menunjukkan sedikit keraguan. Itu bisa membantunya maju dari artis bela diri Orde ke-4 menjadi artis bela diri Orde ke-6. Apa sebenarnya itu? Mungkinkah? Seolah-olah dia telah menebak sesuatu, Yosin Yan memasang ekspresi aneh di wajahnya saat dia perlahan mengambil tas dan membukanya. Desis. Pada saat berikutnya, bahkan Yosin Yan, si jenius dari keluarga Ryu, kebanggaan keluarga Ryu, orang yang telah melihat harta langkai yang tak terhitung jumlahnya, tidak bisa menahan nafas. Ini karena apa yang diberikan Wang Chen padanya adalah kumpulan batu roh yin yang sebenarnya. Dengan pandangan sekilas, dia dapat memastikan bahwa setidaknya ada seratus batu roh yin di dalam tas ini, dan hanya ada lebih dari itu. Begitu banyak batu roh yin. Bahkan keluarga Ryu, setelah ribuan tahun mencari di api penyucian dengan mengandalkan keluarga Ryu, tidak dapat membandingkannya. Tapi Wang Chen sebenarnya, jumlah batu roh yin yang dia peroleh dalam tiga bulan sebenarnya lebih banyak dari yang dikumpulkan keluarga Ryu. Lebih penting lagi, batu roh yin ini memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada milik keluarga Ryu. Saudara Chen, ini, Yosin Yan bingung. Batu roh yin, saya mendapatkannya di lembah Yin Hua. Sebulan yang lalu, saya tersedot ke dalam angin roh yin. Secara kebetulan, saya memasuki gua dan mendapatkannya. Kata Wang Chen. Gua. Yosin Yan memikirkan gua di lembah Yin Hua. Tidak heran tidak ada apapun di dalamnya. Ternyata semua batu roh yin telah dikumpulkan oleh Wang Chen. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Begitu banyak. Saudara Chen, kamu harus menyimpan ini untuk dirimu sendiri. Xin, R masih menunggu perlindunganmu. Segera setelah itu, Yosin Yan tiba-tiba menyerahkan batu roh yin kepada Wang Chen dan menunjukkan senyuman licik. Jelas sekali, Yosin Yan ingin Wang Chen meningkatkan kekuatannya. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan sangat bersemangat saat melihat batu roh yin ini. Bagaimana mungkin mereka mengembalikannya ke Wang Chen? Melihat pemandangan ini, Wang Chen menghela nafas dan meratap dalam hatinya. Setelah merasa tersentuh, dia tersenyum. Siner, lihat. Begitu dia mengatakan itu, Wang Chen meraih tangan Yosin Yan dan mengaktifkan energi sejatinya. Energi sejati dan aura agung menyebar di tangan Yosin Yan. Prajurit suci peringkat 6. Merasakan aura energi sejati yang agung dan kuat, mata Yosin Yan membelalak dan dia berseru. Prajurit suci peringkat 6. Wang Chen sebenarnya telah mencapai level prajurit suci peringkat 6. Ini mengejutkan Yosin Yan. Mungkinkah Wang Chen mengandalkan batu roh yin untuk meningkatkan kekuatannya? Berapa banyak batu roh yin yang dia gunakan? Dia tidak menyangka saudara Chen akan menuai panen sebesar itu di lembah yin huah hanya dalam 3 bulan. Ini benar-benar sebuah berkah tersembunyi. Bahkan Yosin Yan hanya bisa menghela nafas. Namun, setelah menghela nafas, hal itu digantikan oleh rasa bangga yang kental. Semakin kuat kekuatan Wang Chen, Yosin Yan akan semakin bahagia. Kekuatan Prajurit suci peringkat 6. Hanya dalam 3 bulan, Wang Chen, yang baru saja masuk ke jajaran Prajurit suci tahap 3, langsung naik ke jajaran Prajurit suci tahap 6. Ini benar-benar pencapaian yang luar biasa. Bahkan bisa dikatakan bahwa setelah masuk ke api penyucian, Wang Chen telah naik dari Prajurit suci peringkat 2 menjadi Prajurit suci peringkat 6. Ini pasti akan mengejutkan dunia jika tersiar kabar. Dia telah mencapai sesuatu yang banyak orang tidak dapat capai dalam hidup mereka. Saudara Chen, Batu Rohyin ini untukmu. Kamu bisa masuk ke jajaran Prajurit suci peringkat 7 atau bahkan Prajurit suci peringkat 8. Setelah merasakan kemajuan Wang Chen, Yosin Yan berkata dengan tekad. Tidak, Batu Rohyin ini lebih cocok untukmu. Mengetahui bahwa Yosin Yan memperlakukannya dengan baik, Wang Chen buru-buru menjelaskan. Meskipun Batu Rohyin masih sangat membantu Wang Chen. Meskipun Batu Rohyin hanya dapat menggunakan kurang dari sepertiga energi secara efektif. Namun, satu Batu Rohyin pasti sebanding dengan kultifasi orang biasa selama lebih dari setengah tahun. Namun, Wang Chen tidak mau menyianyaiakannya. Batu Rohyin ini adalah bantuan terbesar bagi Yosin Yan. Dengan bantuan Batu Rohyin ini, dengan bakat Yosin Yan, tidak dapat dihindari bahwa dia akan memasuki ranah prajurit suci peringkat 6. Bahkan menjadi prajurit suci peringkat 7 bukanlah mimpi. Wang Chen berharap Yosin Yan akan berkembang. Tapi kakak Chen, Yosin Yan langsung panik saat melihat Wang Chen menolaknya. Hal-hal ini tidak banyak berguna bagiku. Wang Chen menjelaskan situasinya pada Yosin Yan. Kekebalan, perlawanan. Saat dia mendengar perkataan Wang Chen, giliran Yosin Yan yang melebarkan matanya. Dia tidak menyangka Batu Rohyin memiliki karakteristik istimewa. Hanya bisa dikatakan bahwa Wang Chen terlalu abnormal, terlalu mengerikan. Lagipula, siapa yang bisa menggunakan Batu Rohyin untuk berkultivasi seperti ini? Wang Chen telah menyerap ratusan Batu Rohyin. Berapa banyak keluarga yang mereka serap kurang dari 100 Batu Rohyin sepanjang hidup mereka? Bahkan generasi muda dari keluarga besar seperti keluarga Ryu hanya akan menggunakan lebih dari 100 Batu Rohyin sepanjang hidup mereka. Berapa banyak yang dapat digunakan setiap orang? Sekalipun seseorang jenius, akan luar biasa jika dia bisa menikmati 10 di antaranya. Tapi Wang Chen telah menggunakan ratusan Batu Rohyin dalam 3 bulan. Bukan hal yang aneh jika hal ini terjadi setelah menggunakan ratusan Batu Rohyin. Lagipula, tidak ada yang bisa menggunakan begitu banyak Batu Rohyin. Tentu saja, Yosin Yan tidak mengetahui hal ini. Memikirkan hal ini, Yosin Yan tersenyum pahit. Matanya dipenuhi rasa bangga. Baiklah, Saudara Chen, kalau begitu aku akan meningkat secepat mungkin. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen, kali ini, Yosin Yan tidak menolak dan menyimpan Batu Rohyin tanpa ragu-ragu. Matanya dipenuhi tekat. 1.195 Dalam 3 hari berikutnya, Yosin Yan kembali ketendanya dengan Batu Rohyin yang diberikan Wang Chen dan mulai berkultivasi dengan rajin. Peningkatan kekuatan Wang Chen juga membuat Yosin Yan penuh dengan keinginan dan pengejaran kekuatan. Selama bertahun-tahun, dia selalu berharap bisa membantu Wang Chen, dan bahkan membantu Wang Chen mencari tempat untuk dirinya sendiri. Faktanya, itu benar. Sejak dia meninggalkan sekolah Singchen dan kembali ke keluarga Ryu, kekuatan Yosin Yan meningkat pesat setelah menerima warisan dari gereja Templar. Dalam beberapa tahun, dia telah menjadi bintang baru di benua Tian Suan. Dalam 2 tahun ini, ia mendapatkan reputasi sebagai generasi muda jenius nomor 1 di perbatasan utara. Semua itu tidak lepas dari kerja kerasnya. Tentu saja, dia punya bakat, tapi berapa banyak kerja keras yang dia lakukan. Berapa banyak keringat yang dia keluarkan. Hanya Yosin Yan yang mengetahui semua ini. Karena dia ingin membantu Wang Chen mencari tempat untuk dirinya sendiri. Namun, dalam 1 tahun ini, Yosin Yan tiba-tiba merasa tidak berdaya. Karena kekuatan Wang Chen meningkat pada tingkat yang mengerikan. Kekuatannya bahkan mendekati Yosin Yan. Saat ia melangkah ke dunia yang lebih besar, musuh yang harus dihadapi Wang Chen juga menjadi lebih kuat. Mereka begitu kuat sehingga Yosin Yan saat ini tidak mampu lagi menghadapinya. Hal ini membuat Yosin Yan sedikit kecewa dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia masih belum cukup kuat. Kali ini, kekuatan Wang Chen telah melampaui kekuatan Yosin Yan. Bagaimana perasaan Yosin Yan? Meski dia bangga dengan pencapaian Wang Chen, Yosin Yan sedikit kecewa. Karena sulit baginya untuk membantu Wang Chen sekarang. Sekarang, Batu Rohyin ditempatkan di depannya. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan sebesar ini? Tentu saja, dia harus segera meningkatkan kekuatannya. Dia berharap ketika dia mencapai celah dalam waktu setengah bulan, dia akan mampu meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Saat itu, dia tidak akan menjadi beban bagi Wang Chen. Dia akan bisa membantu Wang Chen melawan musuh yang lebih kuat. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah Yen Seng Yue, orang yang paling dekat dengan mereka. Lalu ada Bandung. Bandung selama ini mengincar Wang Chen seperti seekor harimau yang sedang mengamati mangsanya. Keinginannya untuk membunuh Wang Chen sangat jelas, dan dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Bagaimana mungkin Yosin Yan tidak melihat ini? Di bawah tekanan seperti itu, Yosin Yan berkultifasi gila-gilaan selama tiga hari. Dengan bantuan Batu Rohyin, kekuatannya meningkat pesat. Setelah mengeluarkan Batu Rohyin dalam jumlah yang tidak diketahui, Yosin Yan akhirnya mencapai puncak alam Suci Orde keempat pada hari ketiga. Dia hanya selangkah lagi untuk masuk ke dalam jajaran prajurit Suci Orde kelima. Tiga hari kemudian, atas permintaan Bandung, Wang Chen dan yang lainnya dipimpin oleh Suan Hongyu ke celah ke-9 di api penyucian. Jika tidak ada yang salah, itu adalah tempat yang mereka jaga. Bahkan mungkin akan memakan waktu yang sangat lama. Dan Bandung juga berangkat pada waktu yang sama. Namun, dia tidak akan menjaga celah itu, melainkan melapor ke Gunung Sainte. Adapun cara pergi ke Gunung Sainte, itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen dan yang lainnya. Ia yakin, perjalanan ke Gunung Sainte kali ini jelas bukan hal yang baik bagi Bandung, bukan. Ini bisa dianggap kabar baik. Perjalanan keretakan ke-9 ini akan memakan waktu setengah bulan penuh. Setengah bulan ini juga akan menjadi waktu penyangga terakhir bagi Wang Chen. Setelah setengah bulan berlalu, Suan Hongyu akan membawa mereka kembali ke kediaman nomor 9 dan membuat pengaturan yang diperlukan. Begitu mereka kembali ke kediaman nomor 9, hal yang paling berbahaya akan datang. Yen Seng Yueh. Benar, itu adalah Yen Seng Yueh. Meskipun Wang Chen sekarang telah maju ke level prajurit Suci Orde ke-6 dan sangat dekat dengan puncak level prajurit Suci Orde ke-6. Namun, dia tidak tahu seberapa kuat Yen Seng Yueh. Teknik bedefilmen sebenarnya membuat Yen Seng Yueh begitu kuat. Oleh karena itu, dalam setengah bulan terakhir, Wang Chen hampir sepanjang waktu berkultivasi. Dia terus mengkonsolidasikan dan meningkatkan kekuatannya. Waktu setengah bulan bukanlah waktu yang lama, namun juga tidak singkat. Setengah bulan kemudian, di depan pegunungan yang tak terbatas, Wang Chen dan yang lainnya berhenti. Dalam setengah bulan ini, mereka sekali lagi melihat luasnya api penyucian tingkat ke-4. Itu membentang jutaan mil dan tidak terbatas. Bahkan dengan bantuan perahunaga terbang, mereka dapat menempuh jarak puluhan ribu mil dalam sehari. Saat ini, mereka hanya berada di tanah terpencil ini. Dilihat dari jauh, jaraknya masih tak terbatas. Baiklah, ini adalah api penyucian tingkat ke-4, pegunungan macan hitam. Retakan nomor 9 berada jauh di dalam area inti pegunungan ini. Berdiri di depan pegunungan ini, Xuan Hongyu menghela nafas panjang dan berkata kepada Wang Chen dan yang lainnya. Pegunungan macan hitam dianggap sebagai pegunungan terbesar di api penyucian tingkat ke-4. Membentang puluhan ribu mil dengan tebing curam dan tebing terjal. Di bagian terdalam pegunungan macan hitam, sebuah gunung tinggi berdiri dengan gagah, mengjulang puluhan ribu meter di atas tanah. Setengah dari pegunungan tersembunyi di balik awan, sehingga sulit bagi orang untuk melihat wajahnya dengan jelas. Pegunungan ini sangat aneh, tiga sisinya curam, dan tebingnya tingginya ribuan kaki. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Hanya jalur atas dan bawah yang memanjang ke atas. Tinggi, curam, dan berbahaya. Demikianlah rangkuman puncak gunung ini. Meski jaraknya masih beberapa ratus mil, mereka sudah bisa melihat puncak gunung itu dengan jelas. Yang disebut retakan nomor 9 ada di puncak gunung ini. Dengan kata lain, puncak gunung ini adalah tempat Wang Chen dan yang lainnya ditempatkan. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menjaga satu-satunya jalan menuju pintu keluar. Tidak ada binatang ajaib yang diizinkan keluar dari jalur ini dan memasuki api penyucian tingkat keempat. Masih sangat sulit bagi tim beranggotakan tujuh orang untuk menjaga jalan seperti itu. Namun, tidak ada lagi orang di api penyucian yang dapat membantu mereka. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Kalian boleh masuk. Kali ini, pemimpin tim adalah anggota lama, Bai Changsheng. Dia akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Wakil pemimpinnya adalah Yen Seng Yueh. Jika terjadi sesuatu, mereka berdua akan bertanggung jawab. Setelah memperkenalkan situasi umum pegunungan macan hitam, Suan Hongyu berkata kepada Wang Chen dan yang lainnya. Bai panjang umur. Mendengar kata-kata Suan Hongyu, mata Bai Chen bersinar karena keheranan dan kegembiraan. Bai umur panjang, salah satu jenius dari generasi sebelumnya keluarga Bai. Dia adalah salah satu paman Bai Chen. Dia sangat berbakat. Dia telah memasuki api penyucian 10 tahun yang lalu, dan sekarang, dia telah menjadi pemimpin sebuah tim. Kali ini, dia sebenarnya adalah pemimpin tim. Ini menggugah pikiran. Pada saat yang sama, dia juga mengatur agar Yen Seng Yueh menjadi wakil pemimpin. Alasan dibalik ini membuat orang bertanya-tanya. Sepertinya ini adalah hasil pertimbangan Suan Hongyu dan Bandung. Baiklah, kalian boleh masuk. Setelah memberikan instruksi terakhir, Suan Hongyu melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Jelas, dia tidak perlu bertanggung jawab atas urusan lainnya. Tentu saja, Bai Changsheng akan bertanggung jawab di sini. Kekuatan dan kemampuan seorang pemimpin tidak perlu diragukan lagi. Bahkan Suan Hongyu mungkin tidak bisa memberi perintah lagi. Berbalik dan bersiap untuk kembali, Suan Hongyu memandang Wang Chen dan tanpa sadar mengingatkannya, Nak, hati-hati. Namun, Wang Chen adalah satu-satunya yang bisa mendengar apa yang dikatakan melalui jalur transmisi suara. Terima kasih. Mendengar pesan telepati Suan Hongyu, Wang Chen menjawab dengan tergesa-gesa. Suan Hongyu telah menyelamatkannya berkali-kali. Tentu saja, Wang Chen berterima kasih. Mendengar kata-kata Suan Hongyu, Wang Chen juga tahu apa yang dia coba ingatkan padanya. Saat paling berbahaya telah tiba. Menjaga celah dan membunuh binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Itu adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Terlebih lagi, di belakang Wang Chen, ada Yan Cheng Yue, pria berbahaya, yang menatapnya dengan iri. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia ingin bertarung melawan Yan Seng Yue. Itu terlalu sulit, terlalu sulit. Namun, Suan Hongyu hanya bisa membantu sebanyak itu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengingatkan Wang Chen. Bisakah dia membunuh Yan Seng Yue? Setelah Suan Hongyu pergi, tempat itu menjadi sunyi. Saat Suan Hongyu dan yang lainnya berjalan pergi, bibir Yan Seng Yue membentuk senyuman dingin saat dia melihat ke arah Wang Chen. Merasakan senyuman dingin ini, Wang Chen merasa seperti sedang ditatap oleh binatang buas. Seketika, rasa dingin merambat di punggungnya. Dia sebenarnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Merasakan bahayanya, Wang Chen mengerutkan kening dan terkejut. Pada saat yang sama, Yosin Yan, yang berada di samping Wang Chen, tampaknya juga merasakannya dan tanpa sadar mendekati Wang Chen. Batuk, batuk, batuk. Baiklah, waktunya berangkat, Kapten masih menunggu kita di dalam. Merasakan bahwa suasananya tidak tepat, orang-orang dari tiga tanah suci dan Bai Chen dari keluarga Bai memasang ekspresi serius di wajah mereka. Akhirnya, Bai Chen terbatuk pelan, berdiri, dan berbicara perlahan. Kalimat ini untuk membantu Wang Chen keluar dari kesulitan dan juga memberi peringatan kecil kepada Yan Seng Yue. Itu untuk memberitahu Yan Seng Yue bahwa meskipun dia kuat, dia bukanlah yang terkuat. Meskipun dia adalah wakil kapten, tapi dia bukanlah kapten sebenarnya. Di sini, ada Bai Changsheng yang lebih kuat menunggu mereka. Hei hei, kita punya banyak waktu, retakan ke sembilan, saya yakin ini akan menarik, bukan? Setelah mendengar kata-kata Bai Chen, niat membunuh yang tidak terdeteksi muncul di mata Yan Seng Yue. Tiba-tiba, dia tersenyum dan menarik kembali auranya. Masih banyak waktu, jadi tidak perlu terburu-buru berurusan dengan Wang Chen. Jelas sekali, Bai Chen berada di pihak Wang Chen. Sekarang, kapten mereka berasal dari keluarga Bai. Hal ini tidak sesederhana itu. Yan Seng Yue tidak bisa bertindak gegabuh. Jika tidak, bagaimanapun, masih ada banyak waktu. Dua setengah tahun, setidaknya masih ada dua setengah tahun lagi. Membunuh Wang Chen hanya dalam hitungan detik. Yan Cheng Yue sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Setelah menarik niat membunuhnya, dia mendengus ringan dan dengan malas memimpin kelompok itu ke pegunungan. 1196 Gunung Macan Hitam seperti Harimau Ganas. Ia membuka mulutnya dan meraung dengan anggun. Mulut Harimau menghadap ke selatan. Ketika Wang Chen dan yang lainnya masuk dari pintu masuk selatan, seolah-olah mereka masuk ke dalam perut Harimau Ganas. Pepohonan subur dan subur. Di kaki puncak utama Gunung Macan Hitam, Wang Chen dan yang lainnya tiba. Ada jalan berkelok-kelok di sepanjang kaki gunung, berkelok-kelok ke atas. Tidak diketahui seberapa tinggi gunung itu. Jalan berkelok-kelok langsung menuju puncak utama. Di tengah perjalanan mendaki gunung, diselimuti lapisan kabut tebal. Tidak ada yang bisa melihat wajah sebenarnya dari gunung tersebut. Retakan ke-9 Ketika mereka tiba, mereka menghentikan langkahnya. Melihat ke jalan pegunungan, mereka saling memandang dan berkata, Benar sekali, ini adalah retakan ke-9. Puncak utama Gunung Macan Hitam adalah lokasi retakan ke-9 di lapisan ke-4 api penyucian. Ini juga merupakan bagian yang perlu dijaga oleh Wang Chen dan yang lainnya kali ini. Di puncak gunung, konon ada jalur ruang waktu menuju Benua Bulan Merah. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyerang bagian ini, seringkali memasuki lapisan ke-4 api penyucian untuk membuat kekacauan. Mereka bahkan mencoba untuk keluar dari lapisan ke-4 api penyucian dan memasuki Benua Langit yang mendalam. Astaga! Di kejauhan, sesosok tubuh melintas, dengan cepat mendekati Wang Chen dan yang lainnya. Hati-hati! Melihat adegan ini, Wang Chen dan yang lainnya berseru kaget, dan dengan cepat berteriak. Pada saat berikutnya, semua orang mengambil posisi bertarung, siap menyambut tantangan binatang iblis. Astaga! Setelah suara menusuk udara lainnya, sesosok muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya dalam sekejap mata. Bahkan penampakan sosok ini pun tidak bisa terlihat dengan jelas. Dia bergegas ke depan Wang Chen dan yang lainnya, langsung menuju Yen Seng Yueh yang berada di depan. Sebagai wakil kapten, saat ini Yen Seng Yueh tentu saja memimpin tim ke depan, menjadi incaran sosok tersebut. Enyah! Melihat sosok ini datang langsung ke arahnya, Yen Seng Yueh mengerutkan kening. Sambil mendengu seringan, dia menamparkan ke depan dengan keras. Ledakan! Kedua telapak tangan bertabrakan. Dalam sekejap mata, ledakan keras terjadi. Buk-buk-buk! Segera setelah itu, Yen Seng Yueh mengerang tertahan dan mundur. Haha! Lagi! Tawa Hao Fang terdengar. Sesaat kemudian, sosok itu hanya berhenti bermimpilah. Mata Wang Chen menjadi dingin saat dia melihat sosok itu menyerbu ke arah Yosin Yan. Kilatan dingin melintas di mata Wang Chen. Dia mengambil langkah maju dan berdiri di depan Yosin Yan. Kemudian, dengan menggoyangkan tubuhnya, dia mengerahkan kekuatannya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Gemuruh! Guntur bergemuruh dan gelombang ki melonjak. Udara seolah terkoyak saat gelombang udara melonjak ke segala arah. Buk-buk-buk! Dengan satu gerakan, ekspresi Wang Chen berubah drastis, dan sosoknya terpaksa mundur Yosin Langkah. Sedikit keterkejutan muncul di matanya. Wang Chen bisa merasakan betapa kuatnya sosok ini. Baiklah, paman ketiga, berhentilah bermain. Melihat sosok itu hendak menerkam target berikutnya setelah berhenti sejenak, Bai Chen tersenyum pahit dan menghela nafas. Setelah mendengar desahan ini, sosok itu tiba-tiba menghentikan momentumnya dan berdiri di depan semua orang. Hei hei, Bai Chen, kamu di sini juga. Setelah berhenti, seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun muncul di depan semua orang. Sosoknya tinggi dan lurus, dan dia sangat kekar. Wajahnya penuh keagungan. Bai panjang umur. Benar sekali, orang yang muncul di sini saat ini adalah Bai Changsheng dari keluarga Bai. Saat itu, dia adalah jenius dari keluarga Bai. Dia juga pemimpin celah ke-9 dan orang yang bertanggung jawab memimpin Wang Chen dan yang lainnya. Baru saja, dialah yang tiba-tiba muncul dan melancarkan dua serangan dalam sekejap mata dengan kecepatan kilat. Dia masing-masing memukul mundur Yen Seng Yueh dan Wang Chen. Jika bukan karena kata-kata Bai Chen, dia akan terus menyelidikinya. Paman ketiga, kamu masih sama. Melihat Bai Changsheng, Bai Chen tersenyum pahit. Paman ketiga ini, dia telah melihatnya beberapa kali ketika dia masih muda. Dia suka bertarung, dan setiap kali dia melihat orang jenius atau ahli bela diri yang kuat, dia pasti ingin bertarung. Bukankah dia baru saja melakukannya lagi? He he, lumayan, sepertinya kumpulan orang ini lumayan. Cek cek cek, prajurit suci pangkat ke sembilan. Aku tidak menyangka akan ada prajurit suci pangkat ke sembilan di api penyucian tingkat keempat. Turun dari api penyucian tingkat ketiga. Mendengar perkataan Bai Chen, Bai Changsheng tersenyum. Dia sedikit mengernyit dan menatap Yen Seng Yueh. Prajurit suci tingkat ke sembilan. Mendengar kata-kata Bai Changsheng, ekspresi Wang Chen dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka semua menghirup udara dingin. Prajurit suci tingkat ke sembilan. Yen Seng Yueh sebenarnya telah mencapai level prajurit suci tingkat ke sembilan. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Siapa sangka kekuatan orang ini akan naik ke tingkat yang mengerikan. Beberapa bulan yang lalu, ketika Wang Chen berada di keluarga Ryu, dia bertemu Yen Seng Yueh, yang hanya seorang prajurit suci tingkat ketiga. Saat itu, ia dikenal sebagai generasi muda terkuat. Dan di bawah tekanan kekuatan tempur Wang Chen yang menakutkan, dia kalah dari Wang Chen. Ketika dia memasuki api penyucian, dia mengandalkan teknik bedefilmen untuk masuk ke dalam jajaran prajurit suci tingkat tinggi. Kecepatan peningkatan seperti ini bisa dikatakan unik. Bahkan Wang Chen tidak bisa mengejar ketinggalan. Saat itu, Wang Chen bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari Yen Seng Yueh. Dan sekarang, Wang Chen mengandalkan batu roh yin untuk dengan cepat naik ke peringkat prajurit suci tingkat ke enam. Semula ia mengira sudah memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Yen Seng Yueh. Siapa sangka, Yen Seng Yueh sebenarnya telah masuk ke dalam jajaran prajurit suci tingkat ke sembilan. Apa maksudnya ini? Ini berarti Yen Seng Yueh sudah berdiri di puncak alam prajurit suci. Target berikutnya adalah puncak alam prajurit suci, alam prajurit suci lingkaran besar. Atau bahkan wilayah kaisar. Wang Chen saat ini, bahkan jika dia memiliki kekuatan prajurit suci tingkat ke enam, memiliki bakat garis keturunan, kekuatan garis keturunannya, dan delapan gerbang tersembunyi dalam, masih akan sulit baginya untuk melawan keberadaan yang begitu menakutkan. Kecepatan peningkatannya telah melampaui imajinasi Wang Chen. Rasa bahaya yang besar langsung menyelimuti Wang Chen. Untuk sesaat, ekspresi Wang Chen sangat serius. Tidak hanya Wang Chen, tapi Bai Chen dan yang lainnya juga terkejut. Termasuk pewaris tiga tanah suci lainnya. Mereka tahu bahwa Yen Seng Yueh sangat kuat. Tapi, mereka tidak menyangka dia sekuat ini. Hanya dalam beberapa bulan setelah memasuki api penyucian, dia sebenarnya telah mencapai puncak prajurit suci tingkat ke sembilan. Wang Chen bukan satu-satunya yang merasakan bahaya. Lebih penting lagi, saat ini, mereka juga merasakan bahaya. Keempat tanah suci selalu berperang satu sama lain, dan enam keluarga garis keturunan juga berperang melawan empat tanah suci. Ada tingkat pengekangan tertentu antara satu sama lain. Dan sekarang, kekuatan Yen Seng Yueh begitu luar biasa sehingga dia sepertinya telah meninggalkan pewaris tanah suci lainnya. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan bahaya yang kuat? Huff! Menghadapi ekspresi kaget dan rumit dari Wang Chen dan yang lainnya, Yen Seng Yueh hanya mendengus dingin. Melihat Bai Changsheng di depannya, ekspresinya sangat suram. Prajurit suci tingkat ke sembilan, benar, dia telah mencapai level ini. Dia tidak menyangkalnya. Dengan bantuan seni bedefilmen, kekuatannya meningkat pesat selama beberapa bulan terakhir. Tapi, sayang sekali, meski begitu, dia tetap tidak bisa menghentikan Bai Changsheng. Sebagai salah satu kapten di api penyucian tingkat keempat, kekuatan Bai Changsheng juga melebihi ekspektasinya. Kekuatan Bai Changsheng membuat Yen Seng Yueh semakin ketakutan. Sulit untuk memblokir salah satu serangan Bai Changsheng. Jika itu masalahnya, Bai Changsheng sudah paman ketiga, dia adalah Yen Seng Yueh, penerus Clear Flow Pavilion. Melihat Yen Seng Yueh tidak menjawab pertanyaan Bai Changsheng, Bai Chen yang berdiri di samping buru-buru menjelaskan. Bukan dari api penyucian tingkat ketiga. Kali ini, Bai Changsheng terkejut. Bukankah itu benar? Menurutnya, seniman bela diri sekuat itu tidak boleh berasal dari generasi muda dunia luar. Lagipula, bagaimana seseorang dari generasi muda bisa mencapai ketinggian seperti itu? Itu tidak masuk akal. Oleh karena itu, dia secara tidak sadar mengira bahwa Yen Seng Yueh adalah seorang seniman bela diri dari api penyucian tingkat ketiga. Meski begitu, Bai Changsheng sangat bingung. Jarang sekali menemukan prajurit suci di api penyucian tingkat ketiga. Terutama prajurit suci tingkat ke-9. Ini adalah orang yang bisa menjadi komandan tingkat ketiga. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Sekarang, dia akhirnya mengerti. Jadi dia bukan dari api penyucian tingkat ketiga. Dan dia sebenarnya dari dunia luar. Sejak kapan seniman bela diri muda yang kuat muncul di dunia luar? Dia mengerutkan alisnya dan menatap Yen Seng Yueh sejenak. Setelah sekian lama, bibir Bai Changsheng tiba-tiba membentuk senyuman dingin. Kebingungan. Kebingungan Clear Flow Pavilion. He he, aku tidak menyangka akan bertemu orang seperti itu. Cek, cek, cek. Kekacauan. Bocah. Kekuatanmu tidak bisa diperoleh dengan melakukan kejahatan. Bai Changsheng menatap Yen Seng Yueh dalam-dalam dan berkata dengan penuh arti. Huff. Mendengar perkataan Bai Changsheng, Yen Seng Yueh kembali mendengus dingin. Sekarang, belum terlambat untuk menyerah. Saat itu, he he, tidak ada yang bisa membantumu. Bai Changsheng tidak marah karena sikap dingin Yen Seng Yueh. Sebaliknya, dia tertawa dingin. Tidak peduli, Yen Seng Yueh berkata dengan dingin. Ekspresinya sangat dingin. Kamu adalah Wang Chen. Melihat kekeras kepalaan Yen Seng Yueh, Bai Changsheng hanya mencibir dan mengabaikannya. Dia berbalik untuk melihat Wang Chen. Ya, Wang Chen menjawab dengan lugas. Dari pertukaran tadi, terlihat bahwa Bai Changsheng sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari prajurit suci tahap ke-9. Dari kelihatannya, kekuatannya, setidaknya adalah prajurit suci puncak, atau bahkan prajurit suci sempurna. Oleh karena itu, Wang Chen sedikit terkesan. Untuk bisa mencapai level ini di usia yang begitu muda, Bai Changsheng memang seorang jenius. Wang Chen, he he, lumayan, kamu lebih kuat dari bocah itu. Bai Changsheng memandang Yen Seng Yueh dengan santai. Kata-kata ini jelas ditujukan untuk Yen Seng Yueh. Hal ini membuat ekspresi Yen Seng Yueh semakin tidak bersahabat. Hal ini pun membuat masyarakat sekitar bingung. Wang Chen lebih kuat dari Yen Seng Yueh. Apa yang dimaksud Bai Changsheng dengan itu? Bai Chen, kamu juga tidak buruk. Prajurit suci tahap ke-2, Anda tidak mempermalukan keluarga Bai. Bai Changsheng memandang Bai Chen, lalu menoleh ke Yosin Yan. Jenius dari keluarga Ryu itu. Mem, keluarga Ryu sungguh beruntung bisa menghasilkan orang jenius seperti itu. Lumayan, angkatan muda ini lumayan, jauh lebih kuat dari angkatan sebelumnya. Untuk 2,5 tahun ke depan, tidak, seharusnya 2 tahun 7,5 bulan. Saya harap Anda semua bisa bertahan. Jangan seperti angkatan sebelumnya. Delapan datang, tapi hanya 2,5 yang selamat. Separuh dari mereka setengah mati. Setelah menentukan identitas setiap orang dan mengamati kekuatan mereka, Bai Changsheng meregangkan tubuhnya dan tersenyum. Lalu, dia mengungkapkan ekspresi malas. Ini sudah malam, ayo istirahat. Besok, aku akan mengajak kalian semua melakukan beberapa hal. Setelah mengatakan ini, Bai Changsheng mengikuti jalan berkelok-kelok, menuju ke puncak gunung. Baiklah, jangan ikuti aku. Jika kamu mati, aku tidak peduli. Investigasi ini akan menjadi giliran Anda di masa depan. Sampai jumpa besok pagi. Seolah sedang memikirkan sesuatu, Bai Changsheng menambahkan beberapa kata lagi sebelum menuju ke atas gunung. Jelas sekali, dia akan menyelidiki situasi gunung macan hitam. Setelah mengatakan ini, sosok Bai Changsheng melintas, menghilang di kejauhan dalam sekejap mata. Wang Chen dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Bai Changsheng ini benar-benar, orang yang aneh. Namun, setelah saling memandang, mereka menjadi tenang. 1197 Angin menderu-deru, membawa aura yang menusuk tulang. Deru angin terdengar seperti auman binatang buas, atau jeritan roh jahat yang membuat bulu kuduk berdiri. Langit gelap gulita. Malam ini, tidak ada jejak cahaya bulan atau cahaya bintang yang terlihat. Seluruh dunia tampak sangat menyesakan. Pegunungan di sekitarnya gelap gulita di bawah tirai malam. Pepohonan seperti tentara yang menjaga rumah mereka. Di kaki gunung, Wang Chen dan yang lainnya menemukan tempat yang luas untuk beristirahat. Bai Changsheng belum kembali. Jelas sekali, dia belum kembali dari perjalanan kepanduannya. Mungkin karena amarah mereka, namun suasana di lapangan agak sepi. Tanpa disadari, semua orang menjaga jarak dari Yen Seng Yueh. Sejak mereka mengetahui kekuatan Yen Seng Yueh yang luar biasa, mereka takut pada Yen Seng Yueh. Saat ini, tidak ada yang mau mengambil risiko. Jika Yen Seng Yueh tiba-tiba menyerang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mengaum Setelah tengah malam, ketika semua orang tertidur, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Pada saat berikutnya, seluruh Gunung Macan Hitam tampak berguncang. Raungan itu mengguncang langit, dan suara gemuruh masih terdengar di telinga semua orang. Binatang Iblis. Ledakan kebisingan ini membangunkan semua orang dari tidurnya. Dalam sekejap, aura berbahaya menyebar ke arah kerumunan. Itu di gunung. Setelah berkumpul bersama, mereka segera menyadari bahwa auman binatang Iblis itu datang dari Gunung Macan Hitam. Itu adalah lokasi retakan ke-9. Saat ini, di lereng bukit, di malam hari, asap tebal mengepul, dan suara gemuruh bergema tak henti-hentinya. Samar-samar, mereka bisa melihat sosok besar berlari dan berlari di bawah langit malam. Mungkinkah binatang Iblis telah menyerbu api penyucian melalui celah tersebut? Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen dan yang lainnya berubah. Dalam sekejap, semua orang menjadi waspada. Wus, 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 wus. Di kejauhan, sesosok tubuh melintas, berlari menuruni gunung. Boom, boom, boom. Bumi berguncang, dan gunung pun berguncang. Mengikuti sosok hitam itu ada beberapa binatang Iblis seukuran gunung kecil. Mata yang seperti lentera memancarkan cahayaan, merah yang menakutkan di malam yang gelap. Aneh sekali. Hu hu hu. Gelombang panas keluar dari mulut dan hidung binatang Ajaib ini. Semua binatang Ajaib dipenuhi dengan aura yang sunyi dan biadab. Di depan binatang Ajaib ini ada sosok yang sedang berlari. Jika bukan Bai Changsheng, lalu siapa lagi? Tidak bagus, binatang Iblis itu menyerang. Setelah melihat pemandangan ini dengan jelas, Bai Chen di samping berseru. Seekor binatang Ajaib telah menyerang, dan itu bukanlah seekor binatang Ajaib biasa. Kali ini, itu adalah serangan oleh sekelompok binatang Ajaib. Gerombolan binatang Ajaib seperti itu akan terjadi dua atau tiga kali sebulan. Sekilas, setidaknya ada lusinan. Tidak heran bahkan Bai Changsheng pun tidak berani gegabuh. Dia hanya bisa memimpin binatang Ajaib ini. Sulit baginya untuk bertarung melawan begitu banyak binatang Ajaib sendirian. Membantu. Setelah berseru kaget, Bai Chen dengan cepat berteriak. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin dan menerkam ke depan. Desir-desir. Sosok mereka bersinar, dan dalam sekejap mata, beberapa orang bergegas menuju Bai Changsheng. Hahaha. Teman-teman, anggaplah dirimu beruntung telah bertemu dengan segerombolan binatang Ajaib di hari pertamamu. Melihat Wang Chen dan yang lainnya bergegas mendekat, Bai Changsheng, yang berlari ke arah mereka, tertawa keras. Terbukti, kemunculan binatang Ajaib ini membuatnya bersemangat. Pada saat ini, kekuatan binatang Iblis ini tidak dianggap kuat. Hampir semuanya setara dengan binatang Iblis Orde Kedua atau Ketiga. Jika dia mau, Bai Changsheng mungkin bisa membunuh mereka semua. Dia telah memimpin gerombolan binatang Ajaib ke sini untuk menguji Wang Chen dan yang lainnya, dan juga membiarkan mereka terbiasa dengan ritme pembunuhan. Energi pedang melonjak ke langit, dan angin menderu-deru. Dalam sekejap mata, mereka berhasil memasuki gerombolan binatang Ajaib. Untuk sesaat, Wang Chen dan yang lainnya memamerkan kemampuan mereka. Senjata Yuan Power terbentuk, dan Rose Vince terbakar dengan ganas. Pada saat ini, Wang Chen tidak menahan diri dan menunjukkan kekuatannya. Dalam sekejap, Wang Chen terjun ke dalam gerombolan binatang Ajaib dengan kekuatan yang tak tertahankan. Bunuh, bunuh, bunuh. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, seberapa kuat dia sekarang? Dengan kekuatan prajurit suci tahap ke-6, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan prajurit suci tahap ke-7. Dia bahkan dekat dengan prajurit suci tahap ke-8. Setiap gerakan membawa lapisan gelombang udara, dan genangan darah melayang ke bawah. Berkelahi. Setelah membunuh binatang iblis, Wang Chen bahkan secara langsung menampilkan mantra sembilan kata Buddha. Saat simbol pertarungan meledak, dalam sekejap, ombak bergulung, dan surah meraung. Kekuatan kata ketiga mantra sembilan kata bisa dibayangkan. 10.000 zang surah turun dari langit, dan senjata surah tersapu. Gemuruh. Seluruh gunung macan hitam sepertinya akan runtuh. Cahaya kemasan bersinar terang, dan niat membunuh memenuhi udara. Auman, auman, auman. Raungan putus asa terdengar. Dalam sekejap mata, dengan simbol pertarungan, Wang Chen membunuh dua binatang ajaib dalam satu tarikan napas. Dalam sekejap, di dalam medan perang, Wang Chen bisa dikatakan sangat menarik perhatian. Selain Wang Chen, ada orang lain yang juga cukup menarik perhatian. Tentu saja, itu adalah Yen Seng Yueh, yang kekuatannya telah mencapai level prajurit suci tahap ke-9. Satu orang dan satu senjata, lampu hijau melayang dengan anggun. Kemanapun mereka lewat, darah dan daging berceceran. Meskipun tidak ada mantra sembilan kata, namun dari segi kekuatan, Yen Seng Yueh sama sekali tidak kalah dengan Wang Chen. Keduanya seperti dua bilah tajam, menusuk gerombolan binatang ajaib. Kemudian, Yosin Yan, Bai Chen, dan yang lainnya bergabung untuk bertarung, membunuh tanpa henti. Dalam sekejap, hal itu memberi Bai Changsheng sedikit kedamaian, dan dia hanya berdiri di samping dan menyaksikan pertempuran itu. Prajurit suci tahap ke-6, cek cek cek, kekuatan tempur ini, dia bahkan mengetahui penindasan sembilan kata yang hilang. Kekuatannya memang tidak terbatas. Pantas saja Yen Seng Yueh terpaksa mengembangkan seni kebingungan. Jika tidak, akan sulit bagi Yen Seng Yueh untuk melampaui Wang Chen dalam hidup ini. Di benua Tian Suan, jenius nomor satu adalah milik Wang Chen. Menyaksikan penampilan Wang Chen di arena pertempuran, Bai Changsheng menghela nafas dengan emosi. Mengenai penampilan luar biasa Yen Seng Yueh, dia sepertinya tidak menyadarinya sama sekali. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata, Prajurit suci tahap ke-9. Kekuatan tempur ini, he he, biasa saja, Prajurit suci tahap ke-9 terlemah. Seni bedevilmen memungkinkan seseorang untuk meningkat dengan cepat, namun memiliki kelemahan besar. Tidak heran clear stream pavilion biasa saja. Sedangkan untuk seni kebingungan, Bai Changsheng benar-benar tidak mempedulikannya, wajahnya penuh dengan penghinaan. Jelas sekali, dia tidak menyukai metode yang tidak lazim seperti itu. Kalau tidak, dengan kekuatan Prajurit suci tahap ke-9, bagaimana dia bisa mengalahkan Yen Seng Yueh dalam satu gerakan dengan begitu mudah? Mereka berdua adalah Prajurit suci tahap ke-9, tetapi perbedaan di antara mereka tidaklah kecil. Seni bedevilmen meningkat terlalu cepat, dan fondasinya tidak stabil. Itu sepenuhnya bergantung pada sifat iblis. Sifat iblisnya tidak cukup, kekuatannya tidak cukup. Boom-boom-boom. Saat Bai Changsheng menyaksikan pertempuran dengan mata menyipit, binatang iblis berjatuhan satu demi satu. Dalam sekejap mata, tidak banyak yang tersisa. Di bawah kinerja kuat Wang Chen dan Yen Seng Yueh, puluhan binatang iblis terbunuh dalam sekejap mata. Bau darah memenuhi udara. Hah, hah, hah. Setelah pertempuran, semua orang terengah-engah. Mereka sangat kelelahan. Namun, untungnya, pertempuran itu akhirnya berakhir. Haha, bagaimana kabarnya, anak-anak, bagaimana perasaan Anda tentang pertempuran ini? Setelah pertempuran berakhir, Bai Changsheng mengumpulkan semua orang dengan senyuman di wajahnya. Sangat kuat, Bai Chen berkata dengan getir. Tidak semua orang sekuat Wang Chen dan Yen Seng Yueh. Bahkan prajurit suci peringkat 4 seperti Liu Sinyan kelelahan menghadapi pertempuran seperti itu, apalagi prajurit suci peringkat 1, 2, atau 3 seperti mereka. Binatang iblis ini memberi mereka banyak tekanan. Hehe, ini hanya sepotong kue. Cepat dan tingkatkan kekuatanmu. Ada banyak pertempuran seperti ini setiap bulannya. Kali ini mudah. Lain kali, binatang iblis yang akan kamu temui akan menjadi lebih kuat. Mungkin, Anda akan bertemu dengan pemimpin binatang iblis. Ketika saatnya tiba. Mendengar keluhan Bai Chen, bibir Bai Changsheng membentuk senyuman lucu. Begitu dia selesai berbicara, dia meregangkan tubuhnya dan berkata, benar, sepertinya bis tide tahunan akan datang bulan depan. Jika ini adalah kekuatan Anda, persiapkan kuburan sesegera mungkin. Bai Changsheng sepertinya memikirkan sesuatu dan menambahkan. Kata-katanya menyebabkan ekspresi Bai Chen dan yang lainnya berubah. Gelombang binatang tahunan. Bahkan tanpa penjelasan Bai Changsheng, mereka bisa membayangkan betapa mengerikannya bis tide ini. Bagaimanapun, hari ini hanyalah salah satu bis tides terlemah dalam sebulan. Ketika datang ke bis tide tahunan. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Tak heran jika kerugian di api penyucian begitu besar setiap tahunnya. Dalam pertempuran yang sulit, kerugian tidak bisa dihindari. Baiklah, mulai besok dan seterusnya, dua orang akan membentuk tim dan berpatroli di gunung secara rutin. Tinggal beberapa jam lagi, jadi kalian harus istirahat yang baik. Bai Changsheng berkata dengan malas saat dia merasakan perubahan ekspresi semua orang. Kemudian, dia berbalik dan melompat ke atas batu besar di ruang kosong. Dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Di api penyucian, belajar untuk selalu berada dalam kondisi terbaik adalah cara terbaik untuk bertahan hidup. Bai Changsheng telah berjalan selangkah demi selangkah di api penyucian tingkat keempat selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini? Melihat Bai Changsheng memasuki kultivasi, Wang Chen dan yang lainnya saling memandang. Lalu, mereka tersenyum pahit. Mereka sedang tidak ingin istirahat lagi. Mengolah. Saat ini, mereka semua memilih ruang kosong untuk ditanami. Tidak ada yang berani bersantai karena keinginan mereka akan kekuatan. Jika mereka santai, mereka akan mendekati kematian. Mereka tahu bahwa mulai saat ini dan seterusnya, hidup mereka telah berubah. Sejak kemunculan kumpulan binatang iblis ini dan pembantaian kumpulan binatang iblis ini, mereka benar-benar menyambut kehidupan mereka di api penyucian. Selanjutnya, pembantaian tanpa batas telah terjadi pada mereka. Mereka hanya bisa membunuh, kalau tidak mereka akan dibunuh. Hanya dengan kekuatan yang cukup mereka dapat hidup dengan baik. 1198 Saljunya setebal bulu angsa. Seolah-olah udara akan membeku. Pegunungan macan hitam tidak lagi subur dan hijau seperti dulu. Apalagi bagian gunung macan hitam yang berada di tengah gunung, bisa dibilang memang terbungkus warna perak. Sejauh mata memandang, segala sesuatu dalam jarak 5 juta mil tertutup salju putih bersih. 1000 mil tertutup es, dan salju melayang di udara. He he. Dia menghirup udara panas. Dalam kondisi dingin seperti itu, seketika berubah menjadi kabut tebal di udara. Kemudian, itu berubah menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya yang tertiup angin kencang. Di tengah salju putih bersih, pada saat ini, dua sosok sangat mencolok. Kedua sosok itu berlari dan terbang melewati pegunungan yang tertutup salju. Saudara Chen, ayo naik dan melihat. Menggosok kedua tangannya, salah satu sosok anggun menoleh ke pria dengan wajah penuh tekat dan berkata. Itu benar, kedua sosok yang berdiri di tengah pegunungan macan hitam tidak lain adalah Wang Chen dan Yosin Yan. Sudah sebulan sejak mereka tiba di pegunungan Black Tiger. Selama bulan ini, Wang Chen dan yang lainnya sudah berada di jalur yang benar. Di bawah pengaturan Bai Changsheng, dua orang berpatroli di pegunungan macan hitam setiap hari. Orang-orang lainnya beristirahat atau diatur untuk bergiliran menjaga tebing lain di kaki gunung. Mereka ada di sana untuk mencegah siapapun melarikan diri. Selama bulan ini, Wang Chen dan yang lainnya telah melalui lusinan pertempuran, besar dan kecil. Berapa banyak binatang ajaib yang telah mereka bunuh. Mereka telah berkembang pesat dalam kehidupan berdarah ini. Membunuh dan berkultivasi sepertinya telah menjadi segalanya bagi mereka sekarang. Tapi sekarang, cuaca sudah berubah. Sebulan yang lalu, matahari bersinar terang, dan pegunungan tampak subur dan hijau. Namun, sebulan kemudian, pegunungan macan hitam telah mengalami perubahan 180 derajat dalam sekejap mata. Tiga hari yang lalu, cuaca berubah secara tiba-tiba. Angin kencang dan salju lebat seolah menandakan datangnya musim dingin. Dalam kurun waktu tiga hari yang singkat, pemandangan subur menghilang tanpa jejak, meninggalkan pemandangan negeri salju. Sekarang, dalam kondisi yang buruk seperti itu, cuaca telah menjadi tantangan terbesar bagi Wang Chen dan yang lainnya. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan mampu menahan aura dingin seperti itu. Bahkan ahli sage seperti Wang Chen dan yang lainnya mau tidak mau mengeluh dalam cuaca seperti itu. Sekarang, selain membunuh dan mengolah, mereka memiliki satu musuh lagi. Cuaca buruk. Hari ini, giliran Wang Chen dan Yosin Yan yang berpatroli di puncak gunung macan hitam, jadi mereka sudah memasuki celah ke-9. Dia melangkah ke puncak gunung macan hitam. Selama badai salju, Wang Chen dan yang lainnya harus tinggal di gunung selama sehari. Ayo naik dan lihat. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah binatang ajaib yang muncul semakin meningkat. Kemarin, gelombang kecil binatang buas datang, dan kami membunuh lebih dari 10 binatang ajaib. Sepertinya gelombang besar akan datang, jadi kita harus lebih berhati-hati. Mendengar kata-kata Yosin Yan, Wang Chen menunduk. Di tengah perjalanan mendaki gunung, kabut dingin terlihat menyelimuti mereka. Seolah-olah mereka berada di negeri dongeng yang dingin. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil melihat ke atas dan melihat bahwa masih ada gunung yang dia tidak tahu seberapa tingginya. Jika itu terjadi di masa lalu, mereka mungkin tidak perlu pergi ke tingkat yang lebih tinggi di bawah pegunungan yang subur. Berdiri di pinggang gunung, menjaga puncak, satu orang memegang izin melawan 10 ribu orang, ini sudah cukup. Namun, sekarang berbeda. Di bawah salju lebat, pandangan mereka kabur, sehingga mereka harus lebih waspada. Apalagi dalam beberapa hari ke depan, mungkin akan terjadi bis tide, dan itu akan menjadi bis tide tahunan. Bagaimana Wang Chen dan yang lainnya bisa lengah? Jika mereka tidak menyadarinya terlebih dahulu dan membiarkan binatang ajaib mendekat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dalam cuaca, medan, dan situasi seperti itu, jika gelombang besar mendekat, dia dan Yosin Yan bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, bukan. Oleh karena itu, ada baiknya berhati-hati dan mengamati dari jarak yang lebih dekat. Oke. Mendengar perkataan Wang Chen, Yosin Yan menganggup dan terus mendaki gunung bersama Wang Chen. Saudara Chen, kamu akan menjadi prajurit suci tahap ke-7, kan? Mengikuti di belakang Wang Chen, Yosin Yan bertanya. Dalam sebulan, Yosin Yan telah memurnikan lebih dari setengah batu rohin yang diberikan Wang Chen padanya. Beberapa hari yang lalu, Yosin Yan telah memasuki jajaran prajurit suci tahap ke-6. Namun, meski begitu, dia menyadari bahwa masih ada kesenjangan besar antara dia dan Wang Chen. Oleh karena itu, dia bertanya. Segera. Wang Chen tidak menyembunyikan banyak hal dari Yosin Yan. Dalam waktu satu bulan, Wang Chen telah mencapai kondisi puncak prajurit suci tahap ke-6 dengan mengandalkan kerja keras dan peningkatan pembunuhan. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk memasuki jajaran prajurit suci tahap ke-7, prajurit suci tingkat tinggi. Begitu dia mengambil langkah ini, dia akan memasuki dunia baru. Namun, Wang Chen masih belum puas dengan peningkatan seperti ini. Yan Seng Yue telah memberinya banyak tekanan. Prajurit suci tahap ke-9. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan oleh Wang Chen. Jika bukan karena Bai Changsheng sengaja atau tidak sengaja menghalangi Yan Seng Yue dan tidak memberinya kesempatan, Wang Chen dan Yosin Yan akan menghadapi banyak bahaya dalam sebulan terakhir. Namun, seiring dengan semakin akrabnya mereka dalam menjaga tempat itu, seiring berjalannya waktu, Bai Changsheng tidak dapat lagi menjamin bahwa tidak akan ada yang salah. Yan Seng Yue sepertinya tidak sabar mencari peluang. Berapa lama lagi situasi ini bisa berlangsung? Memikirkan hal ini, alis Wang Chen berkerut erat. Prajurit suci tahap ke-7. Setelah menerima konfirmasi dari Wang Chen, Yosin Yan tersenyum. Senyuman ini sehangat angin musim semi. Dalam sekejap, cuaca dingin di Gunung Macan Hitam seolah mencair. Saudara Chen, apakah kamu mengkhawatirkan Yan Seng Yue? Dia bertanya ketika dia melihat kerutan di wajah Wang Chen. Bulan depan, setelah Bistide, Bai Changsheng harus meninggalkan Gunung Macan Hitam untuk jangka waktu tertentu. Jika Bandung kembali dan memanggil Bai Changsheng, kita harus bersiap. Wang Chen menghela nafas dan tersenyum pahit. Itu benar, Bandung telah kembali dari Gunung Sainte. Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan menjelaskan perjalanannya ke Gunung Sainte. Namun, paling tidak, dia tidak menerima hukuman apapun dari Gunung Sainte, bukan? Lebih penting lagi, hal pertama yang dilakukan Wan Long setelah kembali adalah memanggil Bai Changsheng untuk rapat. Bisa dibayangkan apa yang dia coba lakukan? Dia pasti mencoba memindahkan Bai Changsheng untuk menciptakan lebih banyak peluang bagi Yen Seng Yuih. Jika bukan karena Bistide, Bai Changsheng mungkin sudah pergi sekarang. Mereka sudah berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Bahkan dengan Bistide, ada alasannya. Namun, Bai Changsheng tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah Bistide pergi, Bai Changsheng harus kembali. Pada saat yang sama, Bai Changsheng bukanlah satu-satunya yang akan kembali. Orang lain yang bertanggung jawab atas penyelidikan retakan juga akan menjadi kapten. Saat itu, yang bertugas menjaga celah itu adalah wakil kapten. Lalu, jika Yen Seng Yuih ingin berurusan dengan Wang Chen, dia akan memiliki peluang yang jauh lebih baik. Inilah yang paling menyusahkan Wang Chen. Bagaimana dengan bulan depan? Yosin Yan menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya dingin melintas di matanya. Niat membunuh muncul di hatinya. Yen Seng Yuih, merupakan ancaman yang terlalu besar baginya dan Wang Chen. Saudara Chen seharusnya bisa masuk ke dalam jajaran prajurit suci tahap ke-7 bulan depan, kan? Xin Er juga akan bisa masuk ke dalam jajaran prajurit suci tahap ke-7. Pada saat itu, kita mungkin bisa melakukan perlawanan. Gumam Yosin Yan. Jelas sekali, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Saudara Chen. Tiba-tiba, setelah ragu-ragu sejenak, Yosin Yan sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata kepada Wang Chen. Apa yang salah? Wang Chen memandang Yosin Yan dan bertanya. Aku mungkin punya cara untuk menghadapi Yen Seng Yuih. Wajah Yosin Yan tiba-tiba memerah saat dia menundukkan kepalanya dan berkata lembut dengan ekspresi malu di wajahnya. Pada saat itu, wajah memerah Yosin Yan menyinari seluruh dunia, menyebabkan hati Wang Chen bimbang. Bahkan kecantikan yang bisa menyebabkan kehancuran suatu negara tidak bisa dibandingkan dengan Yosin Yan. Apa itu? Setelah sadar kembali, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya sambil menekan sensasi terbakar di pusat energinya. Dia adalah pria normal, bagaimana mungkin dia tidak bereaksi apapun. Ekspresi malu Yosin Yan membuat Wang Chen semakin curiga. Apa yang menyebabkan ekspresi wajah Yosin Yan seperti itu? Itu adalah teknik yang diturunkan di keluarga Ryu. Jika kita berdua masuk ke dalam jajaran prajurit suci tahap ke-7. Bersama dengan teknik ampu ini, kita mungkin bisa membunuh Yen Seng Yuih. Tingkat keberhasilannya, sangat tinggi. Yosin Yan mengertakkan gigi dan mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Chen. Di matanya, ada tatapan yang membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Teknik yang diwarisi. Wang Chen mengerutkan kening. Keduanya masuk ke dalam jajaran prajurit suci tahap ke-7. Wang Chen merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kita berdua. Ya, kita berdua. Ini adalah teknik gabungan. Itu bahkan melampaui panggung surga. Itu telah diwariskan sejak zaman kuno. Liu Xin Yan sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Transformasi Naga Phoenix. Transformasi Naga Phoenix. Wang Chen terkejut saat mendengar teknik yang disebutkan Yosin Yan. Apa persyaratan lain selain kekuatan? Wang Chen bisa merasakan masalahnya. Jika itu hanya teknik gabungan, Yosin Yan tidak akan memiliki ekspresi seperti itu. Mungkinkah ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan? Garis keturunan Naga Azure keluarga Ryuku dan keturunan garis keturunan Phoenix. Jika Naga dan Tangisan Phoenix digunakan bersama-sama, mereka akan bisa menggunakan teknik mengerikan ini. Di zaman kuno, Azure Dragon dan Phoenix telah menggunakan teknik ini bersama-sama. Saat itu, keduanya menggunakan teknik ini untuk membunuh dua raja binatang iblis di benua bulan merah. Itu sangat menggemparkan. Namun, karena sebuah kecelakaan, Nenek Moyang Azure Dragon dilawan, dan keberadaannya tidak diketahui. Keterampilan bela diri ini tidak pernah muncul lagi. Namun, ada catatan detail di keluarga Ryuk. Ada kemungkinan besar kita bisa menggunakannya. Tapi, Saudara Chen, Anda tidak memiliki garis keturunan Phoenix. Wajah Yosin Yan memerah. Dia menunduk dan bergumam. Kemudian, Wang Chen mengerutkan kening. Apakah ada cara lain? Yosin Yan tidak akan mengatakan metode yang tidak memiliki peluang sukses tanpa alasan, bukan? Mungkinkah ada yang lebih dari itu? Ya, garis keturunan Phoenix dan garis keturunan Azure Dragon memiliki tingkat kecocokan tertentu. Namun, selain garis keturunan Phoenix, ada garis keturunan lain yang memiliki peluang untuk bekerja sama dengan garis keturunan Azure Dragon. Mata Yosin Yan berbinar. Dan dia berkata dengan lembut. Garis keturunan Rose Fins. Wang Chen segera memahami perkataan Yosin Yan dan mengatakannya dengan lantang. Itu benar, selain garis keturunan Phoenix, itu pasti garis keturunan Rose Fins, kan? Garis keturunan Phoenix dan Rose Fins adalah sebuah keluarga. Tapi, sepertinya aku, bukan keturunan Rose Fins. Wang Chen memandang Yosin Yan dengan keraguan di hatinya. Persyaratan lain apa yang dibutuhkan transformasi naga Phoenix? Bagaimana dia bisa memenuhi persyaratan Yosin Yan? Wang Chen tidak bisa tidak menantikannya. 1199. Garis keturunan Rose Fins. Tapi aku tidak. Wang Chen bertanya pada Yosin Yan dengan bingung. Ya, Saudara Chen. Dibandingkan dengan keturunan Phoenix, keturunan Rose Fins secara alami adalah yang terbaik. Meskipun Saudara Chen tidak memiliki garis darah Rose Fins, dia memiliki garis darah bela diri ilahi. Garis darah bela diri suci sangat cocok dengan garis keturunan lainnya. Ini adalah garis keturunan yang sangat komprehensif. Ini juga alasan mengapa garis darah bela diri ilahi begitu kuat. Meskipun Saudara Chen bukan pewaris garis darah Rose Fins, garis darah bela diri suci masih memiliki efek tertentu. Terlebih lagi, Saudara Chen telah sepenuhnya menyempurnakan mata Rose Fins, jadi ada kemungkinan. Namun, wajah Yosin Yan menjadi semakin merah. Wang Chen mengerutkan kening saat melihat ini. Tapi apa? Dia bertanya secara naluriah. Karena kita tidak memiliki garis keturunan Phoenix atau keturunan Rose Fins, agak sulit untuk mencapai resonansi naga dan Phoenix. Untuk berhasil, kecuali, kecuali. Yosin Yan ragu-ragu dan menghindari tatapan Wang Chen. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kecuali kita menggunakan mata Rose Fins sebagai panduan untuk melakukan hubungan Yin dan Yang dan menggabungkan garis keturunan kita. Hanya setelah kita mencapai tingkat kecocokan tertentu. Barulah kita. Yosin Yan tergagap. Kata-katanya membuat wajah Wang Chen memerah dalam sekejap, menunjukkan sedikit rasa malu. Jadi itu sebabnya. Pantas saja Yosin Yan terlihat begitu malu dan malu sekarang. Karena dia tidak memiliki garis keturunan Phoenix atau keturunan Rose Fins, dia harus mencapai tingkat kecocokan tertentu agar berhasil melakukan transformasi naga dan Phoenix dengan Yosin Yan. Orang biasa tidak akan punya peluang. Namun, Wang Chen mempunyai kesempatan karena dia memiliki mata Rose Fins. Di bawah kesempatan seperti itu, dengan bantuan garis darah bela diri ilahi, barulah mungkin untuk melakukan hubungan intim dengan Yin dan Yang. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen tiba-tiba menjadi aneh. Saat menghadapi masalah ini, masih sedikit canggung. Wang Chen bisa membayangkan betapa beraninya Yosin Yan mengucapkan kata-kata ini. Yosin Yan selalu menjadi wanita pendiam. Hmm, berapa banyak persiapan yang perlu dia lakukan untuk mengucapkan kata-kata ini. Hal ini pasti membuat Wang Chen sedikit tersentuh. Keduanya hanya berdiri di sana. Saat ini, suasananya sedikit canggung dan membeku. Hu hu hu. Angin menderu-deru, namun tidak membuat orang merasa kedinginan sama sekali. Itu, apakah hanya itu satu-satunya gerakan? Wang Chen bertanya sambil mengamati sekeliling. Hmm, ini satu-satunya cara. Yosin Yan berkata lembut. Lalu kita. Wang Chen membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Asteris gemuruh, asteris. Saat mereka berdua berada dalam situasi yang canggung, tiba-tiba suara gemuruh datang dari jauh dan membangunkan Wang Chen dan Yosin Yan. Keduanya memandang ke arah puncak gunung pada saat bersamaan. Tidak bagus, binatang iblis. Samar-samar, mereka bisa melihat tubuh besar berlari ke arah mereka dari jarak ribuan meter. Tubuhnya yang besar berlari dengan kecepatan tinggi, menyebabkan puncak gunung itu runtuh. Kemunculan binatang iblis itu menarik mereka berdua keluar dari situasi canggung. Kamu mendekati kematian. Setelah sadar kembali, mata Wang Chen berkilat dingin. Sambil mendengus ringan, dia bergegas menuju binatang iblis itu. Asteris swosh swosh, asteris. Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, Wang Chen tiba di depan binatang iblis itu. Sekarang, dengan kekuatannya sebagai prajurit suci peringkat enam puncak, ditambah dengan dukungan delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, seberapa menakutkan kekuatan tempur Wang Chen. Binatang iblis yang muncul hanyalah binatang iblis peringkat delapan tingkat menengah. Paling-paling, ia memiliki kekuatan prajurit suci peringkat enam. Senjata energi di tangannya memadat, dan mata Wang Chen menjadi dingin. Pemusnahan Dao. Dia secara langsung menunjukkan jurus terkuatnya. Di dunia es dan salju seperti itu, terutama di tengah gunung, menghadapi pertempuran seperti itu, pertempuran itu harus segera diakhiri. Jika tidak, hal itu mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Terlebih lagi, kemunculan binatang iblis ini membuat Wang Chen merasa ada yang tidak beres. Pasti akan ada lebih dari satu atau dua binatang iblis yang muncul di celah itu. Ketika retakan itu terbuka, setidaknya akan ada beberapa binatang iblis yang muncul. Oleh karena itu, kemunculan binatang iblis ini berarti bahwa dalam waktu dekat, akan ada lebih banyak binatang iblis yang muncul. Ini berarti Wang Chen tidak punya pilihan selain mengakhiri pertempuran dengan cepat. Cahaya dingin menyala, dan senjata energi berubah menjadi pedang raksasa yang turun dari langit. Di dunia es dan salju, api rosefins menyala dengan ganas, dan senjata energi merah menyala sangat menyelaukan. Asteris mendesis, asteris. Udara sepertinya terkoyak, pedang itu jatuh dengan momentum yang tak tertandingi. Merasakan kekuatan dan ancaman dari pedang ini, pandangan mundur melintas di mata binatang iblis itu. Detik berikutnya, dengan raungan lembut, dia berbalik dan lari. Seberapa tinggi kecerdasan binatang iblis pada level ini, bagaimana mungkin ia tidak bisa menilai bahayanya. Mengetahui bahwa ia tidak dapat menahan gerakan Wang Chen ini, binatang iblis itu tidak memilih untuk melawan, tetapi memilih untuk menghindar. Kemana kamu pergi? Melihat binatang iblis itu ingin melarikan diri, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang pembasmian dao jatuh. Boom! Pedang raksasa itu menghantam dengan keras, membuat seluruh gunung macan hitam tampak seperti akan runtuh. Gemuruh! Salju putih tak berujung semuanya runtuh menuju dasar gunung. Mengaum! Di tengah jeritan yang menyayat hati, binatang iblis itu tidak dapat menghindari serangan Wang Chen, dan tubuhnya diledakkan dengan ganas. Jika bukan karena pertahanannya yang kuat dan menakutkan, itu akan dipotong setengahnya oleh Wang Chen. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Namun, meski begitu, luka besar telah muncul di tubuh binatang ajaib. Darah hangat mengalir keluar secara bergulung-gulung. Mengaum! Di bawah rangsangan rasa sakit, binatang iblis yang belum mati itu mengeluarkan raungan marah, dan matanya menjadi merah. Wuss! Detik berikutnya, api hitam benar-benar membakar tubuhnya. Jelas sekali, binatang iblis ini adalah binatang iblis dengan atribut api. Munculnya api hitam langsung memusnahkan semua yang ada di sekitarnya. Semua salju, pepohonan, dan batu-batu besar dihaluskan oleh api hitam dalam sekejap mata, menghilang tanpa jejak. Api neraka! Melihat adegan ini, Wang Chen terkejut. Dia tidak menyangka binatang iblis ini memiliki api neraka. Nyala api seperti itu tidak akan lebih lemah dari nyala api Rosevins. Mungkinkah binatang iblis ini memiliki garis keturunan Raja Api Neraka? Raja Api Neraka, juga dikenal sebagai Cerberus Neraka, adalah binatang dewa di antara binatang iblis. Itu adalah eksistensi yang mirip dengan binatang iblis bulan merah. Dia tidak menyangka binatang iblis seperti itu akan muncul kali ini. Saat api melahap segala sesuatu di sekitarnya, luka binatang iblis itu mulai sembuh dengan cepat. Ia sebenarnya bisa menggunakan energi dari benda yang dimakannya untuk menyembuhkan lukanya. Jangan pernah memikirkannya. Melihat adegan ini, Wang Chen mendengus pelan. Jelas sekali, binatang iblis ini berencana menggunakan metode ini untuk memulihkan cedera dan energinya. Bagaimana Wang Chen bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya? Raungan mengaum. Saat Wang Chen mengerutkan alisnya dan bersiap melancarkan serangan lain untuk membunuh binatang iblis itu dalam satu gerakan, suara yang jelas dan merdu terdengar. Dia melihat sosok putih melintas, dan dalam sekejap mata, Yosin Yan muncul di depan binatang iblis ini. Senjata ilahi langit dan bumi di tangannya sepertinya tersapu dengan santai. Namun, hal itu mengandung misteri yang sangat mendalam. Saat pedang ini meledak, dalam sekejap, gelombang muncul di udara, menyebar ke segala arah. Dalam jarak 100 meter, semua kepingan salju seolah menghilang dalam sekejap, seolah-olah dipenjara dan diusir. Naga hijau ilusi turun dari langit, menyatu dengan senjata suci menjadi satu. Detik berikutnya, pedang panjang di tangan Yosin Yan sepertinya telah berubah menjadi naga hijau asli, menyambar binatang iblis itu. Ia langsung menembus api neraka yang menakutkan, dan setelah naga hijau ilusi itu sedikit memudar, ia dengan kejam menyerang dan mencabik-cabik tubuh binatang iblis itu. Auman, auman, auman. Di tengah raungan tragis, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Setelah satu gerakan ini, luka binatang iblis itu tidak hanya tidak pulih, tapi juga menjadi lebih serius dan ganas. Pada saat ini, tubuh besar binatang iblis itu sekali lagi terlempar. Mati. Saat gerakan Yosin Yan mendarat, teriakan lembut Wang Chen terdengar, dan sebelum binatang iblis itu mendarat di tanah, dia muncul di sampingnya dengan bantuan langkah kekerasan. Dia mengembunkan segel tangan, dan dengan mendengus jelas, dia berkata, Tentara. Mantra kedua dari sembilan kata rahasia langsung diledakan. Udara membeku, dan energi sebenarnya di tubuhnya melonjak seperti sungai yang begelombang. Itu diekstraksi, dan dalam sekejap mata, itu menyatu dengan energi sejati di dunia luar, mengembun menjadi senjata panjang yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Di bawah tatapan ngeri binatang iblis itu, ia dengan kejam menembus tubuhnya. Engah. Dengan suara menusuk yang tumpul, kali ini, senjata panjang yang terkondensasi itu langsung menembus tubuh binatang iblis itu, langsung mengenai bagian vitalnya. Mata binatang iblis itu berangsur-angsur kehilangan fokus, dan dengan sedikit kengganan, tubuh besarnya jatuh ke tanah pada saat berikutnya. Gemuruh. Sebelum Wang Chen dan yang lainnya bisa menghela nafas lega, suara gemuruh yang menggemparkan bumi tiba-tiba datang dari puncak gunung. Kedengarannya seperti serbuan 10 ribu binatang, dan juga seperti tanah longsor. Salju putih yang bergulung terus-menerus bergulir seperti retakan di neraka, mencoba menelan Wang Chen dan Yosin Yan. Raungannya mengguncang langit, dan memekakan telinga. Tidak bagus, ini gelombang besar. Pada saat ini, ketika Wang Chen dan Yosin Yan mendengar keributan itu, mereka berseru hampir bersamaan. Gelombang besar. Keributan ini, jelas merupakan gelombang besar. Mereka tidak menyangka bahwa setelah mereka membunuh monster dengan garis keturunan monster dewa, gelombang monster akan datang. Sepertinya binatang iblis ini hanya selangkah lebih maju dari mereka. Tentara sebenarnya masih berada di belakang. Kali ini, yang muncul bukanlah binatang iblis biasa. Itu adalah gelombang besar, gelombang besar terbesar tahun ini. Itu juga merupakan momen paling berbahaya. Melihat salju putih tak berujung yang turun dari kejauhan, dan sosok hitam tak jelas yang muncul tinggi di langit, wajah Wang Chen dan Yosin Yan menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Sesaat kemudian, setelah bertukar pandang, mereka tidak perlu mengatakan apapun lagi. Mereka dengan cepat bergegas menuruni puncak gunung. Gelombang monster ini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka atasi. Faktanya, orang yang menjaga celah ini mungkin tidak bisa menahannya. 1200. Cepat pergi. Wang Chen mengambil keputusan segera setelah dia merasakan gelombang besar akan datang. Dia segera mengambil keputusan. Lalu, dia dan Yosin Yan segera berlari menuju kaki gunung. Pemandangan di sekitar mereka dengan cepat surut saat Wang Chen dan Yosin Yan mendorong kecepatan mereka hingga batasnya. Astaga! Angin bersiul melewati telinga mereka, dan pemandangan di sekitar mereka dengan cepat surut. Dalam sekejap mata, Wang Chen dan Yosin Yan telah menempuh perjalanan 100 meter. Gemuruh Pada saat yang sama, puncak gunung tampak runtuh, dan suara gemuruh bergema, menyebabkan seluruh puncak gunung berguncang. Tumpukan salju terus berjatuhan ke bawah. Pada saat ini, seluruh pegunungan macan hitam sepertinya runtuh, dan bumi retak. Seolah-olah akhir dunia telah tiba, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Setelah sekitar 15 menit, Wang Chen dan Yosin Yan bergegas ke kaki gunung. Di kejauhan, beberapa sosok bergegas menuju arah ini dengan kecepatan tinggi. Jelas sekali bahwa keributan sebesar itu telah membuat Bai Changsheng dan yang lainnya di kaki gunung khawatir. Saat ini, mereka semua berkumpul di sana. Gelombang binatang buas akan datang. Melihat Wang Chen dan Yosin Yan melarikan diri ke kaki gunung, Bai Changsheng, yang memimpin rombongan, buru-buru bertanya. Ekspresinya sangat serius, dan alisnya terkatup rapat. Dalam cuaca bersalju ini, gelombang besar akan datang, dan itu sangat merugikan mereka. Melihat salju putih yang tak henti-hentinya menyapu dari kejauhan seperti gelombang pasang, Bai Changsheng tidak punya pilihan selain mengirimkan telapak tangan demi telapak tangan, terus menerus meniupkan gelombang salju putih untuk mencegah dirinya di telan salju. Gelombang binatang buas akan datang. Mendengar pertanyaan Bai Changsheng, Wang Chen dengan cepat menjawab. Kira-kira berapa banyak? Bai Changsheng buru-buru bertanya. Aku tidak melihatnya dengan jelas, tapi ada banyak. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum menjawab. Sebelumnya, ketika salju putih sedang turun, bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengamati. Namun, berdasarkan keributan tersebut, jumlah binatang itu pasti tidak sedikit. Ayo pergi, hentikan mereka untukku. Kita tidak bisa membiarkan binatang-binatang itu melarikan diri. Setelah menerima balasan Wang Chen, Bai Changsheng menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bersinar dan dia memimpin untuk menyerang ke depan. Jika binatang ajaib ini dibiarkan masuk ke api penyucian, dengan jumlah mereka, kemungkinan besar celah akan terbuka dalam sekejap mata. Jika ini yang terjadi dan binatang ajaib ini menyerang benua langit yang mendalam, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Kita harus tahu bahwa binatang ajaib manapun di sini memiliki kekuatan prajurit suci. Di benua langit yang mendalam, tidak banyak praktisi bela diri suci. Setiap sein martial artis bisa dianggap sebagai tokoh dikdaya. Jika binatang ajaib ini menyerbu ke benua langit yang mendalam, berapa banyak orang yang bisa menghentikan mereka? Dengan jumlah sebanyak itu, berapa banyak orang yang akan mati? Inilah yang paling dikhawatirkan Bai Changsheng. Bukankah mereka menjaga celah tersebut untuk mencegah hal seperti itu terjadi? Kalau tidak, mengapa dia harus menjaga celah itu? Dia bisa saja menyapu api penyucian. Oleh karena itu, saat ini, Bai Changsheng berada di bawah banyak tekanan. Wang Chen dan yang lainnya juga berada di bawah banyak tekanan. Mereka harus mencegah binatang ajaib ini keluar dari celah ke-9. Di bawah pimpinan Bai Changsheng, Wang Chen dan yang lainnya dengan cepat berbalik dan menyerang ke depan. Pertarungan saat ini telah dimulai. Bentuknya benar-benar bulat dan bercahaya. Saat ini, tidak ada yang berani menyembunyikan apapun. Bahkan Yen Seng Yue melakukan hal yang sama. Setiap orang mengerahkan kekuatan mereka secara ekstrim. Untuk sesaat, pedang dan bilah berkilat, dan niat membunuh memenuhi udara. Menanggung beban terberat, Wang Chen juga mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Semua energi asal sejati di tubuhnya meledak, dan naga asal sejati yang tak ada habisnya berputar di sekitar tubuh Wang Chen. Kobaran api Rosefin sepertinya telah mencairkan hawa dingin dalam sekejap, membawa serta gelombang panas. Di depan mereka, ratusan binatang ajaib meraung dan menyerang ke arah mereka. Pemusnahan Dao. Sambil mendengus ringan, Wang Chen memimpin dalam menyerang binatang ajaib di sisi kiri. Senjata asal langsung berubah menjadi senjata panjang yang panjangnya puluhan ribu meter dan turun dari langit, menyapu. Astaga! Angin kencang menyapu, dan energi pedang memenuhi udara. Waktu, langit, bumi, waktu, dan semua makhluk hidup meratap dan merangkak. Pedang pemusnahan Dao, 6 Jalan Kehancuran Dengan kekuatan Wang Chen saat ini di puncak prajurit suci kelas 6, ditambah dengan bantuan 8 gerbang tersembunyi dalam, amukan api Rosefins, dan peningkatan bakat garis keturunannya, kekuatan gerakan ini tidak terbayangkan. Gemuruh! Dalam sekejap mata, senjata panjang itu jatuh, dan daging serta darahnya berjatuhan. Di garis depan, binatang ajaib yang sangat besar itu langsung dibunuh oleh Wang Chen. Ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau melawan. Mati! Setelah membunuh binatang ajaib, sosok Wang Chen hanya berhenti sejenak, dan dia melangkah keluar dengan langkah Dewa Angin. Langkah Dewa Angin, yang tadinya menyatu dengan langkah Tari Langit, kini menjadi lebih kuat. Dengan setiap langkah, kekuatan Wang Chen meningkat sedikit, dan aura Wang Chen meningkat sedikit lagi. Membunuh! Dengan tiga langkah, Wang Chen melintasi jarak seratus meter, menyerbu gerombolan binatang ajaib. Sambil mengaum, Wang Chen mengayunkan pedangnya secara horizontal. Menghadapi serangan begitu banyak binatang ajaib, Wang Chen bisa merasakan semua tekanan. Jika mereka tidak dapat bertahan saat ini, dan membiarkan binatang ajaib ini menyerang, atau bahkan merobek celah ruang dan waktu, dan memasuki benua langit yang mendalam, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Mereka pasti tidak bisa membiarkan situasi seperti itu terjadi. Mereka harus menghentikan binatang ajaib ini. Berdasarkan situasi saat ini, jika ini terus berlanjut, akan sangat sulit bagi mereka untuk menolak. Pada saat ini, mereka harus menggunakan gerakan yang kuat untuk memperlambat momentum binatang ajaib ini. Memikirkan hal ini, kilatan dingin muncul di mata Wang Chen. Sambil meraung, dia menggoyangkan pergelangan tangannya, dan senjata aslinya jatuh dari atas, seperti pilar raksasa yang menopang langit, dibanting dengan kejam. Jurus keempat dari tujuh pedang Armageddon, Pemusnahan Ini adalah langkah terbaru yang dipahami Wang Chen setelah melangkah ke prajurit suci kelas 6. Jurus keempat dari tujuh pedang Armageddon, Pemusnahan, jika dikembangkan hingga tahap penyelesaian yang hebat, bahkan dapat menembus hukum dan menghancurkan langit dan bumi. Hukum, eksistensi terkuat di dunia ini. Bahkan prajurit perkasa Tuhan pun tidak bisa lepas dari belenggu hukum. Dan kekuatan dari prajurit perkasa Tuhan adalah karena pemahaman mereka tentang hukum telah mencapai tingkat yang mengerikan, dan mereka dapat menggunakan hukum untuk bertarung. Tapi Wang Chen, gerakan pemusnahan ini, sebenarnya bisa memusnahkan hukum, bisa dibayangkan betapa menakutkannya itu. Ini benar-benar kutukan bagi prajurit perkasa Tuhan. Jika seseorang melangkah ke dalam jajaran prajurit perkasa Tuhan, dan mengembangkan gerakan ini hingga tahap penyelesaian yang hebat, bayangkan saja siapa yang bisa melawannya. Bahkan orang yang menciptakan tujuh pedang Armageddon berhenti pada jurus ketiga, jurus keempat penghancuran, karena keterbatasannya sendiri, dia tidak dapat menggunakannya dalam pertarungan sebenarnya. Di satu sisi, gerakan ini menghabiskan kibatin sejati dalam jumlah yang sangat besar, prajurit biasa tidak dapat menahannya. Di sisi lain, itu juga merupakan alasan terpenting. Artinya, gerakan ini memiliki persyaratan yang terlalu tinggi pada kekuatan tubuh. Kekuatan hukum bisa dibayangkan. Menggunakan kekuatan manusia untuk melawan hukum, ini benar-benar menantang surga. Orang biasa, bahkan jika mereka memiliki kibatin sejati untuk menggunakan gerakan ini, mereka mungkin tidak mampu menanggung beban tersebut, menyebabkan mereka terluka, atau bahkan hancur. Ini juga merupakan alasan mengapa orang yang menciptakan rangkaian teknik pedang ini tidak berkultivasi hingga jurus keempat. Tapi Wang Chen tidak sama. Di satu sisi, dia telah mencapai puncak prajurit suci tingkat ke-6, dan kibatin sejatinya sangat tebal. Wang Chen, yang mengembangkan teknik budidaya Dragon Wheel yang tidak memiliki peringkat, memiliki kibatin sejati yang tebal yang sebanding dengan prajurit suci tingkat 8, atau bahkan prajurit suci tingkat 9. Ini adalah dukungan dari true energy-nya. Pada saat yang sama, Wang Chen, yang mengolah tubuh tempering bintang, memiliki tubuh yang jauh lebih kuat dari orang biasa, dan ini juga merupakan keuntungannya. Jadi, pada saat kritis ini, Wang Chen tidak ragu-ragu menggunakan gerakan ini. Saat jurus pemusnahan digunakan, dalam sekejap, langit dan bumi tiba-tiba berubah warna. Wuss! Angin menderu-deru, dan pada saat ini, gelombang amukan yang tak berujung memadat menuju Wang Chen. Langit dan bumi, seolah-olah akan dihancurkan, mulai terdistorsi. Dalam sekejap, energi mengerikan mengembun di sekitar tubuh Wang Chen. Energinya begitu kental sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang, dan bisa disentuh dengan mudah. Pada saat berikutnya, aura menakutkan tiba-tiba menyebar dengan Wang Chen sebagai pusatnya. Dalam sekejap, adegan ini menarik perhatian Yuxin Yan dan yang lainnya, yang berada jauh, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Apa yang sedang terjadi? Aura ini. Bahkan Yen Seng Yueh dan Bai Changsheng terkejut saat ini. Aura ini, bahkan mereka merasa ketakutan. Tindakan macam apa ini? Bagaimana Wang Chen bisa sekuat itu? Terutama Yen Seng Yueh, saat ini, ekspresinya rumit dan jelek. Pada saat ini, Wang Chen, yang berada di pusat energi ini, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Setelah langkah ini digunakan, Wang Chen berada dalam situasi yang sulit. Energi asal sejati di tubuhnya ditarik keluar seperti sungai yang begelombang. Dalam sekejap, 80 persen sisa energi asal sejati hampir habis. Selain itu, energi pikiran dan energi roh primordial miliknya telah sangat terkuras. Gerakan ini, penghancuran ajaib, benar-benar menghabiskan energi asal sejati dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan situasi saat ini, bahkan prajurit suci tipe 8 atau tipe 9 biasa mungkin tidak mampu menahan satu gerakan pun. Tidak mengherankan meskipun gerakan ini sangat kuat, tidak ada yang mengembangkannya. Ini adalah gaya bertarung yang menentukan hasil pertarungan dengan satu gerakan. Jika jurus ini tidak bisa membunuh lawan, dan jika lawan diberi kesempatan, yang akan mati adalah dirinya sendiri. Tidak hanya itu, yang terpenting adalah konsumsi energi pikirannya sangat mengerikan. Dalam gerakan ini, energi pikiran dan energi roh primordial yang tak terbatas diintegrasikan. Jika energi roh primordial atau energi pikiran seseorang tidak cukup kuat, kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan gerakan tersebut gagal. Persyaratan yang keras seperti itu membuat pelaksanaan langkah ini semakin sulit. Dan tubuhnya. Begitu dia melakukan gerakan ini, setiap sel di tubuh Wang Chen sepertinya mulai meratap dan mengerang dalam sekejap. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya sedang runtuh sedikit demi sedikit. Pergi. Akhirnya, setelah merasakan krisis besar, Wang Chen memuntahkan setegup darah dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sebelum energinya terkondensasi sepenuhnya, dia langsung menggunakan gerakan ini. Dengan kekuatan energi pikiran dan roh primordialnya saat ini, serta tingkat kekuatannya, dia masih tidak bisa menggunakan gerakan ini. Akan sangat bagus jika dia bisa menggunakan 40 atau 50 persen kekuatannya, bukan? Jika dia terus bertahan, dia mungkin akan habis sebelum energinya benar-benar terkondensasi. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen berinisiatif menggunakan pedang ini.